Otoritas kekaisaran sulit untuk diwariskan, dan aku terbiasa malas. Masalah ini tidak termasuk dalam pertimbanganku. Chu Han memandang kerumunan di Aula dan dengan tenang menyuarakan pikirannya. Faktanya, siapapun adalah impian untuk menguasai suatu negara dan menjadi seorang kaisar yang berdiri di atas puluhan ribu orang. Meskipun Chu Han sedikit tergoda, itu tidak seberapa dibandingkan dengan tekadnya untuk mencapai puncak bela diri Dao. Benar, Chu Han tidak bisa menjadi kaisar. Dia masih harus kembali ke Gunung Kunliu bersama kita. Hua Sui menyela dengan sedikit ketidakpuasan. Chu Han tersenyum, jangan khawatir. Aku akan melakukan apa yang aku janjikan padamu. Namun, Dong Guohong, Hai Buwang, dan yang lainnya merasa kecewa saat melihat Chu Han menolak. Setelah kejadian ini, mereka memang ingin membangun kekuatan yang lebih besar dengan Chu Han. Tidak apa-apa, saya punya ide. Karena Tuan Muda Chu Han tidak bersedia menjadi kaisar, maka biarkan pemimpin Long King Yang menjadi kaisar, kata Hai Buwang. Semua orang memandang Long King Yang di sisi lain. Itu ide yang bagus. Pemimpin Long masih muda dan menjanjikan, dan dia adalah kakak laki-laki Tuan Muda Chu. Saya pikir itu mungkin. Benar, haha. Chu Han memandang Long King Yang dengan penuh minat, tetapi yang terakhir menggelengkan kepalanya dan tersenyum malu. Semua orang menganggapku terlalu tinggi. Aku tidak bisa menjadi kaisar. Mengapa semua orang berjuang untuk menjadi kaisar, tapi kalian berdua bersaudara hebat? Yang satu tidak mau, dan yang lain tidak mau. Mengapa saya tidak menjadi kaisar? Saya, Dong Guohong, ingin menciptakan pasukan binatang iblis yang tak terkalahkan. Pergi. Kesal. Sebelum Dong Guohong selesai, Pei Xiao mendorongnya menjauh, kamu ingin menjadi kaisar dengan perilaku seperti ini. Kembalilah dan besarkan binatang buasmu itu. Hei hei, Pei Tua, apa yang kamu katakan? Seharusnya aku yang bertanya padamu. Apa yang kamu katakan? Mengapa kamu tidak mengatakan kamu ingin menjadi kaisar langit? Huff, aku ingin menjadi seperti itu. Saya khawatir saya akan dihukum oleh surga. Jadi kamu tahu kamu akan dihukum oleh surga. Cepat pulang dan lihat apakah sekte binatang surgawi Anda telah dibakar oleh seseorang. Siapa lagi selain kamu yang begitu jahat? Beberapa dari mereka saling memarahi tanpa mempedulikan status mereka, menyebabkan orang-orang di sekitarnya tidak bisa berkata-kata. Biasanya, orang-orang tua ini cukup, jahat dan licik. Tanpa diduga, sebenarnya ada saatnya mereka bersikap tidak pantas. Kepala sekolah Jiang tidak banyak tersenyum. Sebaliknya, dia tampak sedikit khawatir. Chuhen mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, Din, apakah kamu khawatir jika keluarga kerajaan dihancurkan, dinasti bintang suci akan kehilangan penguasanya dan orang-orang di negara ini akan kehilangan sistem pemerintahannya. Pada saat itu, di sana akankah terjadi kekacauan di berbagai daerah? Kepala sekolah Jiang mengangguk. Mendengar kata-kata Chuhen, semua orang di aula tidak bisa menahan diri untuk tidak terdiam. Memang benar, setelah pertempuran antara Chuhen dan leluhur kekaisaran, keluarga kerajaan telah hancur, dan dinasti bintang suci tidak memiliki pemimpin. Pada saat itu, bi dari masing-masing kota besar akan dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Tanpa manajemen yang tepat, tidak akan lama lagi seluruh dinasti akan mengalami kekacauan. Memikirkannya saja sudah cukup untuk mengetahui betapa kacaunya masa depan. Tidak peduli apapun, kepala sekolah Jiang, serta Chuhen dan yang lainnya, semuanya tumbuh di dinasti bintang suci. Jika orang-orang di negara ini dihancurkan karena ini, bukan itu yang ingin dilihat Chuhen. Mengenai masalah ini, saya sudah memikirkannya dengan matang. Kata Chuhen. Oh! Mata semua orang berbinar, memperlihatkan ekspresi antisipasi. Chuhen memandang Long King Yang dan berkata, saya berencana meminta kakak untuk memindahkan klan jenderal kembali ke sini. Long King Yang mengangguk. Dia tidak terlalu terkejut. Wilayah angin tersembunyi awalnya merupakan tempat tinggal sementara klan jenderal. Pada akhirnya, dinasti bintang suci adalah akar dari keluarga panjang. Jika mereka bisa kembali, dia yakin setiap anggota klan jenderal akan sangat bersedia. Setelah memindahkan klan jenderal kembali, kami akan bekerja sama dengan 30 rumah bela diri tingkat lanjut dan persekutuan pengukir di ibu kota untuk menyatukan dinasti. Chuhen menjelaskan. Setelah mendengar kata-kata Chuhen, mata kepala sekolah Jiang tidak bisa tidak berbinar. Sejak dinasti bintang suci didirikan, rumah bela diri tingkat lanjut memiliki status yang sangat tinggi di hati masyarakat. Pertumbuhan sebuah dinasti tidak dapat dipisahkan dari darah segar generasi muda. Jika seseorang ingin membina generasi berbakat berikutnya, mereka memerlukan bimbingan dari rumah bela diri tingkat lanjut. Oleh karena itu, rumah bela diri tingkat tinggi selalu memiliki rasa martabat yang mengakar terhadap masyarakat. Sedangkan untuk Eng Raffer Guild tidak perlu menyebutkannya. Dimanapun berada, pengukir adalah profesi mulia yang membuat iri dan dihormati orang. Mengundang mereka untuk berpartisipasi dalam pengelolaan dinasti hanya akan meyakinkan lebih banyak orang. Ki Teng, tiba-tiba Cuhan berkata. Apa masalahnya? Ki Teng, yang berdiri di samping, berjalan dan berkata dengan suara kasar. Bantu aku mengirim surat cerai kepada Yang Mulia Dinasti Batu Raksasa. Katakan padanya bahwa klan jenderal bermaksud membentuk aliansi dengan Dinasti Batu Raksasa, dan mencapai seratus generasi niat baik. Jika Dinasti Bintang Suci adalah dalam kesulitan di masa depan, saya berharap Yang Mulia akan dengan murah hati membantu kami. Pada saat yang sama, jika Dinasti Boulder dalam masalah, Dinasti Bintang Suci juga akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Itu dia, tidak perlu menulis surat. Saya setuju atas nama Yang Mulia, Ki Teng dengan percaya diri menepuk dadanya. Ketika Cuhan mengambil Ali, kota awan besar, keluarga Kekaisaran Dinasti Boulder berniat berteman dengan Cuhan. Ini juga mengapa Yang Mulia menyuruh Ki Teng mengikuti di sisi Cuhan. Sekarang Cuhan telah menunjukkan kekuatan untuk menghancurkan sebuah dinasti, Dinasti Boulder bahkan mungkin tidak punya cukup waktu untuk mengjilat klan jenderal. Belum lagi berteman dengan mereka. Cuhan sedikit melambaikan tangannya. Etiket masih diperlukan. Jika Yang Mulia Dinasti Boulder setuju, tolong kirimkan saya dekret ke Kekaisaran. Tidak masalah, jawab Ki Teng. Luki, Cuhan menatapnya. Luki menganggup dan melangkah maju. Kamu juga, bantu aku menulis surat kepada Yang Mulia Wu Feng. Katakan padanya bahwa klan jenderal bersedia membentuk aliansi dengannya. Kami akan saling mendukung di masa depan. Jika dia setuju, kirimkan saya surat sutra. Baiklah, serahkan padaku. Cara Cuhan dalam melakukan sesuatu sangat efisien. Orang-orang di kedua sisi tercengang, tetapi ketika mereka melihat betapa bijaksananya pihak lain, alis kepala sekolah Jiang yang berkerut menjadi rileks. Wajah keriputnya penuh pujian. Di dalam, ada rumah bela diri tingkat tinggi dan persatuan Rune Master. Di luar, ada Dinasti Boulder dan Dinasti Angin Berkabut. Dengan cara ini, masalah internal dan eksternal bahkan tidak layak untuk disebutkan. Bagaimana dengan kita, Tuan Mudacu, Tuan Green Willow Manor, Hai Buang, buru-buru berjalan mendekat. Itu benar. Apa yang harus kita lakukan? Jangan lupakan kami. Tentu saja kamu akan kembali ke wilayah angin tersembunyi setelah menerima hadiahmu. Yan Han Liu berkata sambil tersenyum. Ah. Ketiganya agak kecewa. Apa yang kamu, ah, tentang. Bukankah kalian semua tidak mau kembali saat itu? Luo Mengcang juga tersenyum. Itu benar, kami semua sedang marah saat itu. Dan Anda, Tuan Dongguo itu, bahkan mengatakan bahwa dia ingin memulai perang dengan kami. Apakah kalian semua lupa? Su Yurong juga ikut memarahi. Setelah dimarahi oleh orang-orang ini, mereka bertiga merasa sedikit malu. Pada saat itu, mereka tidak jelas tentang kekuatan Chu Han dan berpikir bahwa mereka hanya akan mati jika mengikuti mereka. Terlebih lagi, mereka terpaksa mengikuti Chu Han karena jimat hantu yang menyayat hati. Siapa sangka dinasti bintang suci akan hancur begitu saja? Melihat mereka bertiga merasa malu, Chu Han berkata sambil tersenyum. Jika kalian bertiga bersedia, kalian dapat bergabung dengan aliansi besar kami. Mulai sekarang, kami akan berbagi berkah dan kemalangan bersama. Mereka bertiga langsung berseri-seri dan mengangguk setuju. Sekte Binatang Surgawi, Green Willow Manor, dan Kota Kerajinan Pedang. Karena wilayah angin tersembunyi terlalu kecil, perkembangan tiga kekuatan besar menjadi terbatas. Namun, begitu mereka bergabung dengan dinasti bintang suci, sumber daya yang dapat mereka peroleh pasti akan meningkat beberapa kali lipat. Potensi pengembangan di masa depan sangat besar. Demikian pula, ketiga kekuatan tersebut memiliki karakteristik uniknya masing-masing. Terutama Sekte Binatang Surgawi dan Kota Kerajinan Pedang. Yang satu melatih binatang iblis untuk bertarung, sementara yang lain adalah keluarga pembuat senjata. Dengan tambahan mereka, kekuatan keluarga jenderal akan meningkat. Untuk kekuatan dinasti secara keseluruhan, pasti ada manfaat yang tak terlukiskan. Kepala Sekolah Jiang memperhatikan dalam diam, dan di dalam hatinya, dia semakin mengagumi Cuhen. Orang ini tidak hanya sangat berbakat, tetapi dia juga sangat cerdas. Di masa depan, dia pasti akan menjadi seseorang yang hebat. Kepala Sekolah Jiang diam-diam bersuka cita. Menyelamatkan Cuhen di masa lalu memang merupakan langkah bijak. Pada hari-hari berikutnya, kekacauan di Kota Kekaisaran berangsur-angsur meredah. Namun, masih terjadi kerusuhan di berbagai kota dinasti bintang suci. Banyak kekuatan berpengaruh yang mengandalkan keluarga Kekaisaran menderita akibat balas dendam musuh-musuh mereka karena kehilangan dukungan. Pertempuran kacau terjadi di mana-mana, dan api perang ada di mana-mana. Yang paling dirugikan adalah rakyat biasa. Karena serangkaian situasi kacau inilah Cuhen harus terus-menerus mengatur ulang pengelolaan kota Kekaisaran. Setelah dua tahun, prefektur Tensei sekali lagi menjadi sangat ramai. Para mentor dan siswa yang terpaksa pergi kembali satu demi satu. Bahkan banyak siswa lama yang sudah meninggalkan akademi kembali satu demi satu. Li Huiye, Zhou Lu, He Qingyuan, Bai Yuyue, Ji Xian, Cao Yan, dan banyak murid Cuhen lainnya berkumpul di akademi. Haha, aku masuk akademi di tahun yang sama dengan kakak senior Cuhen. Tes, kamu berani mengatakan itu. Cuhen sudah berada di alam Void Piercing tingkat ke-7, dan kamu hanya berada di alam Transformasi Inti. Sungguh memalukan. F. Chuk, Zhou Lu, jika kamu berani mengeksposku lagi, aku akan memberitahu kakak senior Cuhen bahwa kamu naksir dia. Kamu mendekati kematian, Li Huiye, percaya atau tidak, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Prefektur Tensei sangat ramai, dan kehancuran yang biasa tersapu bersih. Song Chengli meregangkan anggota tubuhnya dengan malas dan merasakan hangatnya sinar matahari. Dia berkata dengan puas, seperti inilah seharusnya sebuah akademi. Bukankah kamu bilang kamu akan pergi? Sesosok tersenyum datang, Sadoles sedang memegang dua kendi anggur di tangannya, dan dia melemparkan satu ke Song Chengli. Song Chengli mengambil anggur dan meminum beberapa suap, mendesis puas. Haha, anggur berumur 100 tahun, kamu akhirnya bersedia mengeluarkan anggur enak yang telah kamu sembunyikan di bawah tempat tidurmu selama 10 tahun. Sadoles tersenyum dan berkata, Saya awalnya berencana untuk mengeluarkannya ketika kita meninggalkan ibu kota ke Kaisaran dan pergi jauh. Apakah kita masih pergi sekarang? Lagu Chengli menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan pergi. Aku masih lebih suka melihat bocah-bocah kecil itu perlahan-lahan tumbuh menjadi bocah-bocah besar di tanganku. Saya sudah mengakar di Prefektur Tensei. Saya harap ini adalah keputusan akhir di antara kita, saudara. Pasti begitu. Lagu Chengli berkata dengan tegas. Pandangannya mengarah ke alun-alun di area tengah Prefektur Tensei, dan dia bergumam, dia akan mengubah era. Mengaum Raungan binatang buas bergema ke segala arah. Seekor binatang buas besar yang mendominasi membubung ke langit, menyebabkan semua orang di ibu kota ke Kaisaran melihat ke atas. Saat ini, di alun-alun pusat Prefektur Tensei, Chuhen berdiri di atas platform batu. Long Qingyang, Luo Mengxiang, Su Yurong, Kepala Sekolah Jiang, dan yang lainnya berdiri di belakangnya. Di area depan platform batu, ditempatkan dua baris kursi lebar secara berurutan. 602 Para dekan dari berbagai rumah bela diri telah tiba. Suara menggelegar terdengar dari pintu masuk Prefektur Tensei ke alun-alun sekolah menengah. Chuhen mengangkat alisnya dan sedikit mengangguk sambil melihat ke depan. Chuhen, meskipun kamu membunuh Kaisar Leluhur dan menghancurkan seluruh dinasti. Orang-orang tua ini merangkak sepanjang hidup mereka untuk duduk di posisi dekan. Dibandingkan dengan mereka, mereka tidak terlalu takut mati, jadi akan sedikit sulit bagi Anda untuk meyakinkan mereka. Dekan Jiang berkata dengan suara rendah. Sebagai dekan Prefektur Tensei, dia sangat akrab dengan administrator akademi lain. Bagaimanapun, mereka adalah orang-orang yang telah hidup lebih dari separuh hidup mereka. Bagi mereka, kematian bukanlah hal yang paling mereka takuti. Misalnya, jika dekan Jiang takut mati, dia tidak akan menyinggung keluarga Kekaisaran untuk membantu Chuhen melarikan diri dari dinasti Bintang Suci. Chuhen mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Segera, dekan dari berbagai rumah bela diri mendekat dari jauh. Di depan adalah administrator dari lima akademi. Mereka adalah Guandu dari Akademi Bela Diri Kekaisaran, Kuangwei dari Istana Bela Diri Gajah Raksasa, Susi dari Istana Bela Diri Badakroh, Yuyan dari Provinsi Teifung, dan dekan wanita Akademi Bulan Cerah. Semua dekan ini adalah wajah-wajah yang familiar. Chuhen tahu semuanya. Selama turnamen pemeringkatan bumi, semua dekan rumah bela diri hadir. Selama dua tahun terakhir, tidak banyak perubahan di grup. Dekan, silakan duduk. Sikap Chuhen agak sopan saat dia menunggu semua orang berjalan di depannya. Semua orang saling memandang dan ragu-ragu sejenak sebelum mereka duduk di kursi di bawah panggung. Hanya Guandu dari Akademi Bela Diri Kekaisaran dan Yuyan dari Akademi Angin Kekaisaran yang tidak berniat untuk duduk. Huff, Chuhen, jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Jangan memainkan, damai, ini terlebih dahulu sebelum melakukan trik paksa di depan kami, kata Guandu dingin. Akademi Bela Diri Kekaisaran memiliki hubungan paling dekat dengan keluarga Kekaisaran. Sekarang keluarga kerajaan telah dihancurkan, Guandu, sebagai dekan, tentu saja menyimpan dendam terhadap Chuhen. Selain dendam antara Chuhen dan para jenius Imperial Wind Academy, hubungan kedua belah pihak tidak harmonis. Chuhen tersenyum tipis dan berkata dengan lemah, alasan saya mengundang kalian semua ke sini hari ini sudah dinyatakan dengan jelas di surat undangan. Huff, kamu ingin kami mengikuti perintahmu. Bermimpilah, dekan Imperial Wind Academy Yuyan berkata dengan tegas. Begitu mereka tiba, mereka tidak memberikan wajah apapun kepada Chuhen. Melihat situasi ini, dekan rumah bela diri lainnya juga menjadi gelisah. Bagi mereka, tindakan Chuhen tidak lebih dari meminta mereka untuk menyerah. Namun, selama mereka memiliki sedikit keberanian, mereka tidak akan tunduk padanya. Semuanya, Chuhen tidak memiliki pemikiran untuk menggantikan keluarga kerajaan menjadi kaisar, kepala sekolah jiang berdiri dan memberi nasihat. Saat ini, kerajaan Bintang Suci berada dalam kekacauan. Berbagai wilayah administratif terus-menerus mengalami perselisihan internal. Jika kita tidak bersatu untuk mengambil kendali, negara ini akan jatuh sepenuhnya. Saya harap Anda semua dapat mempertimbangkan orang-orang di negara ini. Lelucon yang luar biasa. Guandu melambaikan tangannya dan menunjuk ke arah Chuhen di belakangnya. Dia berkata, Siapakah orang yang menyebabkan situasi ini hari ini? Itu dia. Sekarang kalian semua berpura-pura memperhatikan rakyat negara. Ini adalah lelucon terbesar di dunia. Kamu keras kepala sekali. Izinkan aku bertanya, Apa untungnya kamu melakukan ini? Huff, bagaimanapun juga, aku tidak akan tunduk pada siapapun. Jika aku tidak setuju, Akademi Beladiri Kekaisaran di belakangku juga tidak akan setuju. Jika tidak ada yang lain, maafkan aku karena tidak menemanimu. Guandu menjentikan lengan bajunya dan berbalik untuk pergi. Ketika dekan rumah Beladiri lainnya melihat ini, mereka berdiri satu demi satu dan bersiap untuk pergi. Semakin tua, semakin bijaksana. Bagi seseorang yang bahkan tidak takut mati, memang sulit untuk mengancamnya. Kepala sekolah Jiang menggelengkan kepalanya. Hasil ini sesuai ekspektasinya. Namun, pada saat ini, suara tenang keluar dari mulut Chuhen. Apa yang baru saja dikatakan dekan Guandu? Bisakah kamu mengulanginya lagi? Semua orang tercengang. Mereka menoleh untuk melihat Chuhen, hanya untuk melihat bahwa tidak ada sedikitpun gejolak emosi di wajahnya. Guandu mencibir dan menunjuk ke arah Chuhen. Dia berkata, Jadi bagaimana jika saya mengatakannya lagi? Dekan ini tidak takut mati seperti sebagian orang. Aku pasti tidak akan tunduk padamu, dan Akademi Beladiri Kekaisaranku tidak akan setuju. Tunggu. Chuhen langsung memotongnya dan berkata sambil tersenyum tipis, Tidak apa-apa selama kamu tidak setuju. Sedangkan untuk Imperial Martial Academy, kamu tidak punya hak untuk membuat keputusan untuk mereka. Apakah tamu? Guandu mengerutkan kening. Chuhen mengambil beberapa langkah ke depan, matanya yang tenang perlahan menjadi dalam. Apakah kamu tidak mengerti maksudku? Mulai hari ini dan seterusnya, Anda bukan lagi dekan Akademi Beladiri Kekaisaran. Aku akan memberimu satu hari untuk keluar dari Akademi Beladiri Kekaisaran. Kalau tidak, aku akan memintamu untuk enyahlah. Gelombang dingin menyebar dan menyerbu hati setiap orang. Guandu menatap wajah dingin Chuhen dengan tidak percaya. Dia dengan marah memarahi, Tidak, kamu tidak punya hak. Akademi Beladiri Kekaisaran didirikan olehku. Ini adalah istana Beladiriku. Kamu tidak punya hak untuk mengusirku. Huff, jejak ejekan muncul di wajah Chuhen saat dia berkata dengan nada tegas, Apakah aku punya hak atau tidak, itu bukan terserah padamu untuk memutuskan. Bahkan keluarga Kekaisaran tidak lagi bermarga huangfu. Apa hakmu untuk melakukannya? Berteriak di depanku. Ekspresi Guandu tiba-tiba berubah. Ekspresi tegasnya yang sebelumnya berubah menjadi panik saat dia melanjutkan, Akademi Beladiri Kekaisaran tidak akan setuju. Jika aku pergi, Akademi Beladiri Kekaisaran akan tamat. Itu adalah akademi terbaik di dinasti Bintang Suci. Jika Beladiri Kekaisaran dihancurkan, seluruh Beladiri Istana di kota Kekaisaran akan selesai. Kamu salah. Istana Beladiri Peringkat Tinggi terbaik tidak akan pernah menjadi imperial marsial. Chuhen mengangkat jarinya dan menunjuk kepala sekolah Jiang di sampingnya. Suaranya seperti guntur dan auranya seperti gunung. Pemenang Peringkat Bumi adalah siswa dari Prefektur Tensei. Juara Peringkat Surga juga berasal dari Prefektur Tensei. Hari ini, orang yang menghancurkan dinasti Bintang Suci berasal dari Prefektur Tensei. Izinkan saya bertanya kepada Anda, Akademi Beladiri Kekaisaran, menurut Anda apakah Anda berhak menyebut dirimu sendiri sebagai pemimpin istana Beladiri? Berdengung. Aura besar itu menekan semua orang hingga mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Kepala sekolah Jiang, yang berdiri di samping, mau tidak mau mengepalkan tangannya dengan erat. Mata tuannya dipenuhi cahaya aneh. Anda, Guandu memandang Cuhen dengan suara gemetar. Dia telah benar-benar kehilangan sikap pantang menyerah sebelumnya. Ini adalah kelemahan Guandu. Ini adalah kelemahan terbesar para pemimpin istana Beladiri tingkat tinggi. Di antara mereka memang ada yang tidak takut mati. Namun, yang lebih mengerikan dari kematian adalah menyaksikan usaha keras mereka direnggut atau diinjak-injak oleh orang lain tanpa ampun. Jelas sekali bahwa istana Beladiri adalah upaya telaten yang telah mereka lindungi dengan susah payah hampir sepanjang hidup mereka. Begitu mereka kehilangan kejayaan ini, itu sama dengan menghancurkan segalanya. Cuhen dengan dingin menatap kerumunan dan mengungkapkan aura mendominasi yang tak terlihat. Saya sudah menjelaskannya dengan sangat jelas ketika saya mengundang Anda ke sini hari ini. Saya akan mengatakannya untuk terakhir kalinya. Jika kamu tidak ingin terus menjadi dekan istana Beladiri, kamu bisa tersesat. Tapi jika kamu masih berpikir bahwa kamu memiliki kualifikasi untuk melawanku, maka dengan menyesal aku hanya bisa memberitahumu bahwa aku memiliki banyak orang berbakat di sisiku yang dapat menggantikan posisimu. Mengaum. Begitu suara Cuhen turun, naga jahat si Yan yang melayang di atas prefektur Tensei langsung mengeluarkan raungan yang menggemparkan bumi. Sepasang sayap raksasa mengepak. Gelombang udara yang bergelombang menumpuk dan menutupi langit. Itu memicu aura mengerikan dari binatang buas yang sulit diguncang seperti gunung. Ancaman. Ancaman yang tidak terselubung. Semua orang sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat pasi. Hanya pada saat inilah dekan istana Beladiri menyadari betapa bodohnya mereka. Mereka salah mengira bahwa karena Cuhen mengirimi mereka undangan, dia memiliki syarat untuk bernegosiasi dengan mereka. Mereka mengira selama mereka tidak takut mati, Cuhen tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka. Namun, dia tidak tahu bahwa kesalahpahaman seperti inilah yang secara langsung menghancurkan kesopanan dalam memperlakukannya dengan sopan. Cuhen tidak takut mereka akan memberontak. Bahkan jika dia membunuh mereka semua, dia masih bisa menemukan orang untuk menggantikan mereka. Lagipula, ada begitu banyak orang yang mampu di wilayah angin tersembunyi. Merekrut 30 orang sudah lebih dari cukup. Namun, jika dia melakukannya, akan membutuhkan waktu lebih lama untuk melakukan reorganisasi. Selain itu, para dekan sudah jelas tentang pengoperasian istana bela diri masing-masing. Oleh karena itu, relatif lebih mudah untuk mengintegrasikan tim asli. Namun, kesabaran seseorang terbatas. Bahkan keluarga kekaisaran telah hancur. Bagaimana mungkin Cuhen tidak bisa melakukan apapun terhadap orang-orang tua ini? Apa? Tidak ada yang mau mengatakan apapun. Jika ada yang ingin kembali, Anda bisa pergi sekarang. Kata Cuhen acuh tak acuh. Semua orang terdiam, terutama kedua dekan, Di Feng dan Huang Wu. Mereka menundukkan kepala dan mengatupkan gigi. Hati mereka dipenuhi dengan kebencian. Di satu sisi, mereka tidak mau tunduk pada Cuhen, namun di sisi lain, mereka tidak mau melepaskan pekerjaan hidup mereka. Karena tidak ada yang mau pergi, apakah itu berarti kamu menyetujui lamaranku sebelumnya? Cuhen bertanya lagi. Setelah hening beberapa saat, salah satu dekan akhirnya menentukan pilihannya. Istana Beladiri Guntur bersedia bergabung dengan aliansi Akademi. Sangat bagus. Senyum tipis muncul di wajah Cuhen. Akademi Falcon juga bersedia. Istana Beladiri Angin Selatan juga bersedia. Dengan adanya seorang pemimpin, masyarakat tidak lagi merasa was-was. Mereka semua menyatakan kesediaannya untuk bergabung. Selanjutnya, Akademi Gajah Raksasa, Akademi Badak Roh, dan Akademi Bulan Terang juga berdiri di tim Cuhen. Di Feng dan Huang Wu mengalami dilema. Kemudian, mereka mengatupkan gigi dan mengikuti arus, berdiri bersama anggota tim lainnya. Melihat betapa mudahnya Cuhen menenangkan para dekan, Long King Yang, Luo Mengshang, Si Lan, dan yang lainnya diam-diam bahagia. Begitu orang-orang ini menyerah, itu akan menyelamatkan mereka dari banyak masalah. Terima kasih, para senior, atas perhatian Anda. Hari ini, kami akan mendirikan Aliansi Akademi, dan dekan Jiang akan menjadi presidennya. Apakah ada yang keberatan? Nada bicara Cuhen menjadi lebih sopan kali ini. Namun, semua orang tahu bahwa hanya karena dia sopan, bukan berarti dia bersikap sopan. Tidak ada yang berani keberatan. Mereka hanya bisa mengangguk setuju. Dekan Jiang akan menjadi presiden Aliansi. Selain itu, dekan Kuang Wei, dekan Wei, dekan Susi, dekan Yu Yan, dan dekan Guang Du akan menjadi wakil presiden. Kata Cuhen dengan suara nyaring. Saat dia mengatakan itu, hati semua orang terkejut, terutama Yu Yan dan Guang Du. Keduanya saling memandang. Baru saja, Cuhen memiliki aura ingin membunuh mereka berdua, tapi sekarang, dia justru memberi mereka tanggung jawab yang berat. Perubahan sikap ini terlalu cepat, membuat mereka berdua lengah. Cuhen tidak menjelaskan banyak hal. Dia melanjutkan dalam pengasingan, enam presiden ini akan menjadi manajemen tertinggi Aliansi. Dekan lainnya akan menjadi tetua konferensi. Segala sesuatu yang berhubungan dengan jurisdiksi Akademi Beladiri akan diputuskan oleh tetua konferensi. Begitu masalahnya menjadi penting, mereka harus berpartisipasi dalam diskusi, dan presiden akan memutuskan. Penjelasan Cuhen lebih jelas dan detail. Para dekan mengangguk satu demi satu. Saat ini, mereka akhirnya mengerti. Cuhen tidak berencana mendirikan dinasti atau kerajaan. Ini berarti bahwa di negara tanpa kekuasaan Kekaisaran, Aliansi Akademi akan memiliki kekuatan besar di masa depan. Memikirkan hal ini, kebencian para dekan sebenarnya berkurang. Sebaliknya, mereka merasakan lebih banyak antisipasi. Kekuasaan seringkali menjadi sesuatu yang menggerakkan banyak orang. Sekitar satu jam kemudian, semua dekan di kota Kekaisaran meninggalkan rumah Beladiri Bintang Surgawi dengan tenang dan damai. Pembentukan Aliansi Akademi jauh lebih mudah dari yang mereka bayangkan. Setelah para dekan pergi, prefektur Tensei meledak dalam perayaan yang mengembirakan. Haha, selamat kepada dekan Jiang karena telah menjadi presiden aliansi. Dekan Jiang adalah orang yang saleh dan baik hati. Memang benar, Anda adalah kandidat terbaik untuk menjadi presiden. Din Jiang, aku akan menyerahkan dinasti Bintang Suci kepadamu di masa depan, kata Cuhen dengan sungguh-sungguh. Sejujurnya, tidak mudah untuk membentuk badan pimpinan baru. Namun, sejak keluarga Kekaisaran dihancurkan, Cuhen memiliki tanggung jawab untuk menstabilkan dinasti yang kacau ini. Dekan Jiang menganggup dengan sungguh-sungguh. Aku akan melakukan yang terbaik. Pada saat ini, sesosok tubuh buru-buru berlari dari jauh. Kakak senior Cuhen, orang-orang dari persatuan Master Prasasti ada di sini. Persekutuan Master Prasasti. Itu adalah kelompok khusus yang pengaruhnya tidak kalah dengan 30 Akademi Bela Diri Tingkat Tinggi. Mereka tidak takut pada kekuasaan Kekaisaran dan tidak takut pada pejabat yang tidak patuh. Namun, tidak ada yang bisa menyangkal pentingnya keberadaan mereka. Jika mereka ingin membuat sistem pemerintahan baru, maka perlu melibatkan persatuan Master Prasasti. Berapa banyak Master Prasasti yang ada di sini? Cuhen bertanya. Itu, orang itu menjawab dengan ragu-ragu. Hanya tiga Master Prasasti yang ada di sini. Tiga Enam Ratus Tiga Silakan minum teh. Kakak senior Cuhen akan segera datang. Di bawah keramah-tamahan seorang siswa dari rumah Bela Diri Bintang Surgawi, kedua pria dan wanita itu tiba di sebuah taman yang unik. Ketiganya mengangguk. Seorang pria parubaya berjubah biru berkata dengan sopan, Terima kasih. Tuan Yuda, sama-sama. Kakak senior Cuhen menyuruhku untuk memperlakukanmu dengan baik. Tolong beritahu saya jika Anda membutuhkan sesuatu. Terima kasih. Ketiganya tidak lain adalah tiga runemaster senior yang telah membantu Cuhen memperbaiki ilusionari spirit bell. Mereka adalah Yuda, Zhu Tong, dan Wen Hong. Setelah turnamen daftar surga, Cuhen membawa lonceng roh ilusi ke persekutuan runemaster untuk memperbaikinya. Secara kebetulan, dia bertemu dengan Yuda yang ingin berteman dengannya. Yuda telah mengundang Zhu Tong dan dua runemaster senior lainnya untuk membantu. Namun, karena konflik antara Cuhen dan Zhen Yi, keponakan Zhen Dang Suan, Zhen Yi, menyebabkan dua runemaster senior lainnya tidak hadir. Pada akhirnya, Cuhen dan Wen Hong menjadi pengganti. Keempatnya bekerja sama. Setelah melalui proses yang sulit, mereka berhasil memperbaiki lonceng roh ilusi. Karena kejadian itulah hubungan antara Cuhen dan mereka bertiga meningkat pesat. Namun, mereka tidak menyangka kematian, Wei Qing Fan akan menimbulkan keributan di ibu kota. Cuhen juga terpaksa melarikan diri ke Kekaisaran Bintang Suci. Setelah dua tahun, Cuhen kembali. Dia pertama-tama menghancurkan klan Wei, memandikan kediaman Kekaisaran dengan darah, dan kemudian membunuh keluarga Kekaisaran. Bahkan sampai sekarang, mereka bertiga masih merasa bahwa peristiwa yang menggemparkan dunia ini tidak dapat dibayangkan. Kakak Yu, Kakak Wen Hong, Kakak Zhu Tong, kamu di sini. Saat ini, tawa hangat datang dari pintu masuk taman. Mata ketiganya berbinar. Mereka melihat Cuhen berjalan ke arah mereka seolah ada angin di bawah kakinya. Saudara Cuhen, senang bisa bertemu denganmu. Ekspresi Big Yu agak bersemangat. Sejujurnya, mereka khawatir Cuhen tidak akan menyukai mereka karena perbedaan status di antara mereka. Sekarang, sepertinya pemikiran sebelumnya tidak ada gunanya. Kakak Yu, duduklah, Cuhen tersenyum dan mempersilahkan mereka bertiga untuk duduk di depan meja batu. Ketiganya kurang lebih sedikit terkendali. Bagaimanapun, masa kini berbeda dengan masa lalu. Terutama setelah menyaksikan sendiri Cuhen menyiksa dan membunuh leluhur kekaisaran, mereka merasa bahwa perbedaan antara mereka dan Cuhen semakin besar. Cuhen secara alami tahu apa yang mereka bertiga pikirkan. Dia tersenyum dan berkata, Saudara Yu, Saudara Wen Hong, Saudara Zhu Tong, kalian tidak perlu menahan diri. Saya, Cuhen, selalu bersikap adil dalam berteman. Bagaimana dulu? Bagaimana sekarang? Kami terlalu memikirkan banyak hal. Dengan kata-kata Cuhen, keterasingan di antara mereka bertiga menghilang. Saudara Yu, apakah kamu sudah menjadi ahli tato spiritual? Cuhen bertanya dengan heran. Ya. Wajah Yu dah menunjukkan sedikit rasa percaya diri. Dua tahun lalu, setelah kejadian di ibu kota, kami bertiga bepergian bersama dan memperoleh sedikit keuntungan. Setengah tahun yang lalu, kakakmu Zhu Tong dan aku sama-sama memasuki dunia seniman tato spiritual kelas 1. Sedangkan untuk adikmu Wen Hong, dia juga telah mencapai puncak seniman tato senior kelas 9. Tidak akan lama sebelum dia juga menerobos. Selamat, haha. Jangan mengolok-olok kami, bocah. Dibandingkan denganmu, kami bertiga jauh tertinggal. Wen Hong mengerucutkan bibirnya dan tertawa. Mereka bertiga samar-samar bisa merasakan fluktuasi energi reiki yang sangat besar dari Cuhen. Terutama ketika Cuhen dapat dengan mudah mematahkan formasi pembunuhan terbalik tiangan milik Zen Dang Suan, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa pencapaiannya dalam seni rune jauh melampaui pencapaian mereka. Mereka hanya bisa menghela nafas lagi. Perubahan yang terjadi pada Cuhen terlalu besar. Untungnya, mereka memilih berteman dengan Cuhen, jika tidak, mereka tidak akan duduk sejajar dengannya hari ini. Saudara Yu, apakah kamu di sini atas nama, persekutuan tato? Setelah sapaan sederhana, Cuhen mulai langsung ke pokok permasalahan. Yuda pertama-tama melihat ke arah Wen Hong dan Zhu Tong, lalu mengangguk dan berkata, ya, Presiden Kiao Yong mengirim kami bertiga ke sini. Kiao Yong, mantan Presiden Persatuan Tato. Sebelumnya, dia kehilangan posisinya karena pengecualian Zen Dang Suan. Setelah Zen Dang Suan meninggal, dia kembali ke guild. Tidak ada salahnya mengutarakan pikiranmu, kata Cuhen dengan tenang. Maksud Presiden Kiao Yong sangat sederhana dan tegas, Zhu Tong mengerucutkan bibirnya, mengangkat kelopak matanya dan berkata dengan suara rendah, dia bilang dia tidak akan bergabung dengan kekuatan apapun. Jawaban ini tidak diluar dugaan Cuhen. Kalau tidak, akan ada lebih dari tiga orang dari Eng Raffer Guild. Apa alasannya? Cuhen bertanya. Berdasarkan pemahaman kami tentang Presiden, dia adalah orang yang tidak ingin dikekang dan tidak pernah tergerak oleh kekuasaan. Awalnya, orang yang ingin diikat oleh keluarga Kekaisaran adalah Presiden. Namun, karena Presiden bukan Presiden, tidak bersedia bekerja untuk keluarga Kekaisaran, leluhur Kekaisaran mencari Zen Dang Suan dan membantunya melenyapkan Presiden Kiao Yong. Yuda menjelaskan. Apakah Presiden Kiao Yong punya kelemahan? Itu. Mereka bertiga saling memandang. Cuhen tersenyum. Dia tahu bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah. Bagaimanapun juga, mereka telah mengikuti Presiden Kiao Yong selama bertahun-tahun, bagaimana mereka bisa memberitahunya hal semacam ini? Kakak Yu, tolong jangan salahkan aku. Aku hanya bertanya dengan santai, kamu tidak perlu memperhatikannya. Tidak apa-apa. Yuda melambaikan tangannya dan menjawab, sejujurnya, kami bertiga dibesarkan oleh Presiden dan kamu adalah teman baik kami. Kami sebenarnya berharap melihatnya bersekutu denganmu. Dengan cara ini, tidak peduli apakah itu persatuan Tato atau Kerajaan Bintang Suci, itu akan bermanfaat. Saudara Yu berwawasan luas, saya terkesan. Saudaraku, kamu pasti bercanda. Yuda tampak sedikit bersalah dan melanjutkan, jika ada kelemahan Presiden Kiao Yong, saya khawatir itu hanya satu. Oh, mata cuhen sedikit berbinar. Itulah seni Rune. Seni Rune. Benar, di antara banyak ahli Tato yang pernah kulihat, Presiden Kiao Yong pasti bisa disebut orang gila Rune. Tidak peduli jenis seni Rune apa yang dia teliti, dia sangat teliti. Apalagi dia sering menciptakan segala macam Art of Runes. Kecintaannya pada Art of Runes jauh lebih besar dari yang lain. Sejujurnya, pencapaian Presiden Kiao Yong dalam seni Rune tidak kalah dengan pencapaian Sen Dang Suan. Dalam hal pengalaman, Presiden Kiao Yong bahkan mungkin melampaui Zen Dang Suan. Namun, sebagai perbandingan, reputasi Zen Dang Suan sedikit lebih tinggi. Jika keduanya benar-benar bersaing, belum pasti siapa yang akan tertawa terakhir. Oleh karena itu, karena hambatan dari keluarga Kekaisaran, Zen Dang Suan mendorong Kiao Yong keluar. Hal ini membuat Kiao Yong, yang tidak suka berada di bawah komando orang lain, semakin muat dengan kekuasaan Kekaisaran. Meskipun Kiao Yong telah menyatakan bahwa dia tidak akan menggantikan keluarga Kekaisaran, dia masih memiliki keputusan akhir. Jika dia bergabung dengan aliansi, itu sama dengan bergabung dengan faksi Kuo Yong. Dengan begitu banyak alasan, Kiao Yong bahkan tidak mempertimbangkan masalah ini. Tentu saja, Kiao Yong juga orang yang pintar. Dia tidak ingin menyinggung perasaan Kuo Yong. Oleh karena itu, dia meminta Yuda dan dua orang lainnya yang memiliki hubungan baik dengan Kuo Yong untuk menjawab. Segera, Choo Hen memiliki pemahaman kasar tentang karakter Kiao Yong. Dia mengangkat alisnya dan matanya bersinar penuh percaya diri. Saya punya ide. Oh, Yuda dan dua lainnya menatapnya dengan heran. Choo Hen memandang mereka secara misterius, saya membutuhkan kalian bertiga untuk membantu saya dalam masalah ini. Selain itu, jangan khawatir, Presiden Kiao Yong tidak akan menyalahkan Anda. Waktu berlalu dengan lambat. Dalam sekejap mata, hari sudah malam. Yuda, Zhu Tong, dan Wen Hong tinggal di tempat Choo Hen sampai langit menjadi gelap. Tidak ada yang tahu apa yang mereka bicarakan. Namun, yang semua orang yakin adalah bahwa asosiasi pengukir pasti menolak Choo Hen. Dan Kiao Yong tidak mudah dihadapi seperti dekan rumah bela diri besar. Sebagai seorang ahli tato spiritual, bahkan jika Kiao Yong meninggalkan ibu kota, masih akan ada sekelompok orang yang mengikutinya. Hal ini berbeda untuk para dekan rumah bela diri besar. Jika mereka diusir dari ibu kota, mereka akan kehilangan segalanya. Oleh karena itu, kemungkinan Choo Hen bisa menetap Kiao Yong sangat kecil di mata orang luar. Persatuan Pembuat Tato Di halaman belakang yang tenang, melalui taman yang indah dan koridor yang panjang, Yuda dan dua orang lainnya akhirnya sampai di loteng antik. Loteng itu terang-benderang, dan samar-samar terlihat sesosok tubuh sedang membaca di bawah cahaya lilin di malam hari. Presiden, kata Yuda lembut dengan hormat. Berbicara, suara yang dalam dan nyaring terdengar dari dalam. Kami telah menyelesaikan tugas yang Anda percayakan kepada kami. Oh, apakah semuanya berjalan baik? Tidak terlalu baik. Apa, apakah Choo Hen menjadi marah? Ingin menghancurkan persatuan ahli Tato kami? Tidak terlalu. Yuda menyangkal dan berkata dengan ragu-ragu, Choo Hen berkata dia ingin meminta nasihatmu tentang Rune. Oh, suara di dalam semakin terkejut. Saran apa? Bagaimana jika dia kalah? Bagaimana jika dia menang? Yuda menggelengkan kepalanya, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya ingin kamu menghancurkan formasi. Hei, bocah ini tidak tahu betapa besarnya langit dan bumi. Apakah dia pikir dia bisa terbang setelah menghancurkan formasi pembunuhan terbalik tiangang, milik Zen Dang Suan? Katakan saja aku tidak punya waktu. Baiklah, aku akan pergi dan mengembalikan formasi padanya. Tunggu, kamu bilang dia memberimu formasi. Melapor kepada Presiden, Choo Hen mengajari kami sepanjang hari. Dia tidak hanya memberi kami gulungan penerapan arai jimat, dia juga membiarkan kami bertiga mempelajari arai jimat ini. Dia bilang dia akan mengaturnya agar kamu memecahkannya. Kami tidak dapat menemukan alasan untuk menolak, jadi berbicara sampai di sini, mereka bertiga memasang ekspresi aneh. Kemudian, dengan bang pintu pavilion dibuka, dan seorang lelaki tua yang agak gemuk berjalan keluar dengan wajah datar. Bocah liar ini terlalu sombong. Dia benar-benar membiarkan kalian bertiga mengatur formasi agar aku hancurkan. Aku sangat ingin menamparkan kalian ke langit. Presiden, aku. Jangan katakan lagi. Apa menurutmu aku tidak tahu standar kalian bertiga. Beraninya kalian bertiga bermain denganku dengan levelmu. Bocah ini terlalu keterlaluan. Dalam pandangan Kiao Yong, perilaku Choo Hen benar-benar mengejeknya. Tapi ketiga orang tak berguna ini benar-benar mengembalikan formasi. Tetapi Presiden, Choo Hen terlihat sangat tulus. Dia sepertinya tidak bercanda sama sekali. Kata Wen Hong. Ya, Presiden, bocah nakal Choo Hen itu sebenarnya cukup serius. Huh. Kiao Yong mendengus dengan jijik. Kamu tadi mengatakan bahwa kamu hanya menggunakan satu hari untuk menguasai formasi ini. Yuda menganggupkan kepalanya. Jika kita bertiga bekerja sama, kita hampir tidak bisa melakukannya. Aku tertawa terbahak-bahak hingga aku pipis. Apa menurutmu aku tidak tahu kemampuanmu? Apa sih formasi jimat yang kalian kuasai dalam sehari? Apakah seorang anak bermain rumah dengan lumpur di genangan air kencing? Mereka bertiga terdiam. Orang tua ini benar-benar tanpa ampun saat memarahi mereka. Presiden, Choo Hen mengatakan bahwa Anda memiliki batas waktu. Dia akan memberi Anda paling banyak satu malam untuk menghancurkan formasi. Jika tidak, Anda akan kalah. Kata Zhu Tong. Kiao Yong hampir memutar matanya karena marah saat mendengar ini. 604. Malam berlalu, dan langit di atas ibu kota kekaisaran berangsur-angsur berubah cerah. Dalam beberapa hari terakhir, seluruh dinasti Saint Star berada dalam kekacauan. Aliansi sekolah, yang baru dibentuk juga dengan cepat menggunakan pengaruh sekolah untuk menekan kerusuhan di wilayah-wilayah utama. Bagi dinasti Saint Star, rumah bela diri yang berperingkat lebih tinggi memiliki status tinggi di mata rakyat. Banyak kekuatan yang akan menghadapi sekolah dan membantu aliansi sekolah untuk menstabilkan situasi di wilayah utama dinasti. Persatuan Juru Tulis Secangkir teh panas yang harum ditemani beberapa piring kue-kue lezat merupakan pengalaman yang menyenangkan. Di pavilion yang tenang di halaman dalam, Yuda, Wen Hong, dan Zhu Tong menunggu sepanjang malam. Sudah hampir fajar tetapi masih belum ada kabar dari Presiden. Mungkinkah dia benar-benar bingung dengan formasi Chu Hen? Wen Hong menyesap teh panasnya dan sedikit kebingungan muncul di matanya. Yuda sedikit menyipitkan matanya dan menggelengkan kepalanya, menandakan bahwa dia juga tidak terlalu yakin. Sejujurnya, susunan Chu Hen jauh lebih indah daripada susunan jimat manapun yang pernah kita temui sebelumnya. Meskipun itu hanya susunan jimat tingkat roh, ada beberapa rune yang bahkan kita belum pernah melihatnya. Sebelumnya, aku benar-benar tidak tahu dari mana dia mempelajari talismen arai yang mendalam ini. Zhu Tong mengangguk setuju. Pria ini benar-benar bukan orang biasa. Saya sangat berharap Presiden tidak terlalu keras kepala kali ini. Chu Hen memiliki karakter yang baik dan merupakan pria yang pantas untuk dijadikan teman. Lupakan saja, bukannya kamu tidak tahu karakter Presiden. Dia barang antik tua, kata Wen Hong. Tunggu, Yuda tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia menatap mereka berdua dan berkata, apakah kalian mengingatkan Presiden bahwa jika dia belum menemukan cara untuk menghancurkan formasi saat fajar, formasi jimat akan meledak. Wen Hong dan Zhu Tong tercengang saat mendengar ini. Mereka memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Sebelum mereka berdua sempat menjawab, tiba-tiba terdengar ledakan keras dari halaman belakang tanpa peringatan apapun. Tanah bergetar dan bangunan berguncang. Kemudian, awan debu tebal membubung dari belakang dan membubung ke langit. Dalam sekejap, firasat buruk muncul di hati mereka bertiga. Yuda menelan ludahnya dan berkata, baru saja, suara itu datang dari pihak Presiden. Ya, menurutku begitu. Wen Hong tergagap. Astaga, kita sudah mati. Sial, aku akan dimarahi oleh orang tua ini. Zhu Tong hampir membalikkan meja. Tanpa berkata apa-apa lagi, mereka bertiga buru-buru berlari menuju halaman megah di halaman belakang. Kemudian, pemandangan kacau muncul di depan mereka. Sebuah kawah besar terbentuk di tanah oleh kekuatan kekerasan, dan di tengah kawah duduk seorang lelaki tua dengan pakaian compang kemping. Rambutnya seperti sarang ayam, dan wajahnya gelap. Yuda dan dua lainnya menguatkan diri dan berjalan mendekat. Pepe mimpin persekutuan, A, apa kamu baik-baik saja? Kiao Yong mengangkat kepalanya dengan tatapan kosong. Dia tampak seperti ingin memuliti mereka bertiga hidup-hidup. Dia mengertakan gigi dan berkata dengan marah, bajingan itu berani menipuku. Uhuk-uhuk, ketua persekutuan, Yuda dengan paksa didorong ke depan oleh dua orang di belakangnya untuk menjelaskan, sebenarnya, Cuhen memberitahu kami kemarin bahwa jika kamu tidak memecahkan susunannya saat fajar, itu akan meledak. Terakhir malam, kami melihat bahwa Anda penuh percaya diri dan berpikir itu akan mudah bagi Anda, jadi, jadi kami tidak memberitahu Anda. Mata Kiao Yong bergerak-gerak. Kalian bertiga pengkhianat, beraninya kalian membuat orang luar menggangguku. Tidak, 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 ketua persekutuan, kamu salah paham. Kami bertiga selalu berada di pihakmu, kata Yuda. Ya, ya, kami di pihakmu. Zutong menambahkan, hanya saja kami tidak menyangka Cuhen begitu licik. Kami tidak tahu dari mana dia mendapatkan formasi yang bahkan Anda, Presiden, tidak dapat hancurkan. Kami terlalu ceroboh. Hah, mata Kiao Yong menyipit. Bajingan kecil itu memang punya beberapa trik. Formasi ini sebenarnya cukup biasa, tapi ada beberapa rune di dalamnya yang agak baru. Aku mencoba memahami rune itu, jadi aku lupa waktu. Hah, mereka bertiga tercengang. Dari nada suaranya, sepertinya Kiao Yong benar-benar mampu memecahkan susunannya, tetapi karena dia ingin mempelajari rune aneh itu, dia berakhir seperti ini. Tapi kalau dipikir-pikir, ini memang sejalan dengan kepribadian Kiao Yong. Pemimpin persekutuan, karena kamu dapat memecahkan susunan ini, ayo beritahu Chu Hen bahwa dia kalah dan jangan mengganggu mu lagi. Kata Wen Hong. Kiao Yong ragu-ragu sejenak sebelum dia berdiri dari tanah dan membersihkan debu. Bajingan itu menipuku. Jika aku tidak membayarnya kembali, dimanakah wajahku? Kalian bertiga, cari dia sekarang dan siapkan, arah pedang angin puyuh, untuk dia hancurkan. Apa? Ekspresi ketiganya sedikit berubah. Bik Yu mengerutkan kening dan berkata, Pemimpin persekutuan, ini tidak bagus, kan? Arai pedang angin puyuh, adalah salah satu dari tiga susunan teratas di guild kami. Bahkan jika kami bertiga bekerja sama untuk menyiapkannya, tingkat keberhasilannya kurang dari 50%. Jika kita tidak bisa mengaturnya, itu tidak akan memalukan. Kaulah yang akan memalukan, apa hubungannya denganku? Sudut mata mereka bergerak-gerak, dan garis-garis hitam muncul di dahi mereka. Jika kamu tidak dapat mengatur susunan ini, jangan kembali. Kiao Yong mendengus dingin dan melanjutkan, demikian pula, berikan bajingan itu satu malam untuk memecahkan susunannya. Ini, bagus. Mereka bertiga tidak bisa menolak dan hanya bisa mengertakkan gigi dan setuju. Di saat yang sama, mereka diam-diam berpikir bahwa pekerjaan ini sungguh tidak mudah. Setelah itu, Bik Yu dan dua lainnya meninggalkan guild dan menuju prefektur Tensei. Kiao Yong tidak segera mencuci debu di tubuhnya atau mengganti pakaiannya. Sebaliknya, dia mondar-mandir di halaman dan merenung. Aneh sekali. Bagaimana kedua Rune itu bisa cocok dengan Violin Rune? Aku tidak bisa memahaminya. Aku benar-benar tidak bisa memahaminya. Juga, ada apa dengan tiga Rune, Kun? Saya belum pernah melihat mereka sebelumnya. Sayang sekali, sayang sekali. Andai saja aku punya waktu lebih banyak. Malam. Persekutuan Master Rune. Kenapa kalian bertiga kembali? Jangan bilang kamu benar-benar tidak bisa mengatur, Warwine Blat Array. Untuk apa aku membutuhkan kalian bertiga? Tidak bisakah kamu melakukan hal sekecil itu? Scrum, scrum, scrum. Kembali dan salin, Buku Rune spiritual, seratus kali. Kiaoyong menunjuk Bikyu, Wenhong dan Zutong yang baru saja kembali dan memarahi mereka. Pemimpin guild, bisakah kamu membiarkan kami menyelesaikannya? Bikyu sangat tertekan hingga dia ingin menangis tetapi tidak menangis. Aku akan memberimu hitungan ketiga, satu, dua. Kami telah berhasil menyiapkan, arah pedang angin puyuh. Sebelum kata, tiga, selesai, Yuda telah menyelesaikan kalimatnya dengan kecepatan tercepat sepanjang hidupnya. Mata Kiaoyong berbinar dan langsung berubah menjadi senyuman, he he, lumayan, lumayan. Setidaknya aku tidak membuang waktuku untuk menyayangi kalian bertiga. He he, bagaimana itu? Apakah bocah nakal itu? Chu Hen, menangisi orang tuanya setelah disiksa dalam formasi jimat. Mereka bertiga saling memandang dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Setelah beberapa saat, di bawah tatapan Kiaoyong yang penuh dengan antisipasi, Zutong akhirnya menjawab, Chu Hen menggunakan waktu yang diperlukan untuk minum secangkir teh untuk memecahkan formasi. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, Kiaoyong terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Senyuman di wajahnya langsung membeku. Kemudian, dia menyipitkan matanya dan bertanya ragu-ragu, katakan sejujurnya, berapa banyak yang kamu ambil dari orang itu? Itu sebabnya kamu memberitahunya metode untuk memecahkan arai pedang angin puyuh. Saya katakan, Presiden, jangan salahkan semuanya pada kami. Dari awal hingga akhir, kami menghabiskan waktu 4 jam untuk menyiapkan formasi jimat. Selama periode waktu ini, selain kami bertiga, tidak ada orang lain di sekitar. Setelah formasi dibentuk, Chu Hen datang untuk memecahkannya. Bikyu berkata dengan polos. Kiaoyong terdiam. Apakah Chu Hen benar-benar mampu? Menurutnya, tidak ada seorang pun di seluruh dinasti bintang suci yang memiliki pengetahuan lebih banyak tentang seni jimat selain dirinya. Bahkan Zen Dangsuan tidak tahu sebanyak dia. Namun, Chu Hen, seorang junior berusia 20-an, tidak hanya mematahkan formasi jimatnya, tetapi juga menguasai seni jimat yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Sungguh sulit dipercaya. Mungkinkah ada ahli di belakangnya? Kalian bertiga masih ngapain di sini? Enyah. Kiaoyong memarahi. Pemimpin guild, masih ada sesuatu yang belum kita selesaikan. Lalu kenapa kamu tidak cepat-cepat meninggalkannya untuk teknik penyempurnaan kimu? Wen Hong meringkuk bibirnya, lalu melangkah maju dan berkata, Chu Hen memberiku sejenis pil refining rune, dan menyuruhku untuk bertukar petunjuk denganmu tentang teknik pil refining. Mendengar ini, Kiaoyong segera memelototinya. Jika ketua guild tidak mau, kami akan pergi sekarang. Wen Hong mempunyai firasat buruk dan dengan cepat berbalik untuk melarikan diri. Yuda dan Zutong tidak mengucapkan sepatah kata pun saat mereka mengikuti di belakang. Namun, sebelum mereka dapat mengambil dua langkah, Kiaoyong memarahi, kembalilah. Mereka bertiga bergidik dan berbalik dengan gemetar. Pil apa? Kiaoyong mencoba menenangkan dirinya. Pil nyanyian bumi, jawab Wen Hong. Huff. Kiaoyong memarahi dengan ekspresi meremehkan. Hong kecil, bisakah Anda memberitahu saya, pil tingkat apa yang dimaksud dengan pil nyanyian bumi? Kelas spiritual. Kalau begitu bisakah kamu memberitahuku, berapa tingkat kultifasimu? Master rune tingkat lanjut tingkat sembilan. Sikap Kiaoyong berubah dan dia segera meraung, lalu mengapa kamu memurnikan pilnya? Apakah kepalamu penuh dengan kotoran? Namun, wajah Wen Hong dipenuhi tekad. Dia menjawab dengan sungguh-sungguh, pemimpin serikat, saya bersedia mencoba. Sekitar enam jam kemudian. Di halaman, ada dua kuali yang belum dingin. Di tengah kuali, ada meja panjang. Beberapa dari mereka duduk di kedua sisi meja panjang. Kiaoyong menatap dua pil bundar di meja panjang. Kedua pil tersebut berwarna ungu, tetapi yang di sebelah kiri jelas lebih gelap. Udara dipenuhi semburan aroma obat yang menembus. Lingkaran cahaya dan bayangan kemasan seperti kain kasa melayang di sekitar kedua pil, dan fluktuasi energi yang tidak jelas dipancarkan darinya. 605. Kiaoyong berpikir keras saat dia menatap dua pil nyanyian bumi yang hampir identik. Kualitas pil nyanyian bumi dapat ditentukan oleh warna pilnya. Semakin gelap warnanya, semakin baik kualitasnya. Dibandingkan dengan dua pil di depannya, terlihat jelas bahwa pil berwarna merah hangat sedikit lebih gelap. Kiaoyong tidak berbicara, dia mengerutkan kening dan berpikir sendiri. Yuda, Zutong, dan Wenhong juga terkejut dengan apa yang mereka lihat. Kenyataannya, ketika Chuhen meminta Wenhong bersaing dengan Kiaoyong, mereka tidak percaya diri. Bagaimanapun, mereka semua diajari oleh Kiaoyong. Namun, kualitas pil Wenhong lebih baik daripada pil Kiaoyong. Semua orang tahu bahwa Kiaoyong tidak memberikan segalanya. Namun, Wenhong hanyalah master prasasti tingkat tinggi kelas sembilan, sedangkan pil nyanyian bumi adalah pil tingkat roh. Tidak mungkin bagi Wenhong untuk menyempurnakan pil nyanyian bumi sendiri. Namun, dia tidak hanya melakukannya, dia bahkan mengalahkan Kiaoyong. Presiden, Chuhen berkata Anda bisa meminta formula pilnya diperiksa, kata Wenhong lembut. Kiaoyong mundur dan mengerutkan kening. Dia melambaikan lengan bajunya dan berkata, Huff, saya tidak akan melihat. Saya tidak ingin orang mengatakan bahwa saya sedang mencari formula pil jimatnya. Mereka bertiga menggelengkan kepala dan tertawa. Barang antik tua ini ingin tahu bagaimana Wenhong menyempurnakan pil nyanyian bumi, tetapi dia takut kehilangan muka. Dia pasti berada dalam dilema saat ini. Chuhen ini terlalu sombong. Aku perlu memikirkan cara untuk memberinya pelajaran. Kiaoyong menyipitkan matanya dan berkata, Kalian bertiga, sempurnakan pil yuan surgawi yang hebat agar dia bisa melihatnya. Beritahu dia kemampuannya. Ah! Mereka bertiga melebarkan mulut karena terkejut. Wenhong memandangnya dengan bingung. Presiden, tingkat kultivasi kita tidak cukup. Kita tidak dapat menyempurnakan pil grit heavenly yuan. Mustahil, sangat tidak berguna. Presiden, Anda hanya mengatakan itu. Anda satu-satunya di seluruh guild yang dapat menyempurnakan pil grit heavenly yuan. Mengapa Anda tidak melakukannya sendiri? Ini sulit bagi kami. Benar, kita belum tidur selama dua hari. Ayo pergi. Jangan terlalu berisik. Jika kita tidak bisa menghadapi bocah itu, maka tidak ada yang bisa istirahat. Mengapa Anda tidak menuliskan formula rune pil untuk Chuhen dan menunjukkan kepadanya betapa hebatnya pengaturan rune itu, kata Kiaoyong. Itu tidak terlalu bagus, bukan? Kalau rumusnya bocor. Hef, hentikan omong kosong itu. Lakukan saja apa yang aku katakan. Mengerti. Kiaoyong benar-benar terstimulasi oleh Chuhen, tetapi dia tidak dapat melakukannya sendiri, dan Big Yu serta dua lainnya tidak dapat menyelesaikan teknik rune yang lebih kuat dan canggih, jadi dia hanya bisa membiarkan Chuhen melihat pengaturan teknik rune. Jika pihak lain benar-benar ahli, dia secara alami akan dapat menentukan seluk-beluk pengaturan rune. Saat itu hampir tengah hari. Pemimpin persekutuan, kami kembali berbicara. Chuhen telah melihat formula pil rahasia. Dia mengatakan bahwa meskipun formula pil rahasia untuk pil esensi surgawi agung sangat bagus, itu tidak cukup kompatibel. Sulit bagi pil yang dimurnikan untuk mengeluarkan hasil obatnya secara penuh. Oleh karena itu, dia membuat formula rune pil baru dan meminta saya memberikannya kepada Anda untuk dilihat. Oh, biarkan saya melihatnya. Pemimpin persekutuan, bagaimana menurutmu? Huff, dia benar. Namun, saya tidak akan mengakui kekalahan dengan mudah. Kirimkan formula bisol pil lagi. Jika dia masih menemukan kesalahannya kali ini, aku akan memakan kertas ini. Malam itu, pemimpin persekutuan, Chuhen mengatakan bahwa efek obat dari pil jiwa binatang buasmu terlalu sombong. Orang-orang biasa tidak dapat menahan energi kekerasannya dan akan dengan mudah menghancurkan meridian mereka. Lelucon yang luar biasa, apakah bisol pil ini untuk dimakan orang biasa? Namun, Chuhen menambahkan lusinan pengaturan rune ke formula rune pil anda. Dia mengatakan bahwa itu dapat memuluskan khasiat obat. Orang biasa juga dapat meminumnya, dan itu tidak akan mempengaruhi khasiat obat. Hari berikutnya, pemimpin persekutuan, saya telah menunjukkan susunan prasasti alat gelap kepada Chuhen. Apa yang dia katakan? Dia bilang itu tidak cukup stabil. Ini adalah prasasti alat yang baru diperbaiki. Kenapa kamu kembali begitu cepat hari ini? Pemimpin persekutuan, Chuhen mengatakan bahwa arai jimat pemotong angin cahaya suci anda penuh dengan celah. Dia bertanya apakah anda meniru senior Sifengsi. Bocah itu bahkan tahu itu. Juga, dia mengatakan bahwa ini adalah arai jimat pemotong angin cahaya suci yang asli. Dia menyalinnya dari pakaian dalam wanita. Dia memintamu mengembalikannya setelah kamu melihatnya. Jangan bocorkan itu. Pemimpin persekutuan, kaki kita hampir patah karena berlari. Bisakah kita istirahat hari ini? Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Bagaimana dengan prasasti alat sembilan pembunuh? Mustahil. Chuhen berkata bahwa nilai prasasti alat sembilan pembunuhmu terlalu rendah. Dia juga mengatakan bahwa anda tidak perlu mengirimkan sesuatu dengan nilai ini kepadanya di masa depan. Jika tidak, dia akan berpikir bahwa anda melakukan ini untuk menipu dia dalam seni jimatnya. Sial. Beberapa hari berlalu, Yuda, Wenhong, dan Zutong berlari bola bali antara persekutuan Master Rune dan Prefektur Tensei setiap hari. Pertarungan rahasia antara Chuhen dan Kyaoyong telah lama menarik perhatian berbagai kekuatan di kota Kekaisaran. Meskipun mereka tidak tahu bagaimana situasinya, mereka mendengar bahwa Kyaoyong sedang menggaruk kepalanya dan mendesah atau menggelengkan kepalanya. Di sisi lain, pihak Chuhen tenang dan tenang. Dia tidak menganggap masalah ini terlalu serius. Dinasti Seinstar masih dalam kekacauan. Namun, setelah terbentuknya aliansi sekolah, gejolak di berbagai tempat jelas sudah meredah. Hal ini mau tidak mau membuat orang-orang di dunia mengagumi Chuhen. Jika dia benar-benar bisa menundukkan asosiasi Master Pengukir, perselisihan internal dinasti bintang suci akan benar-benar tenang. Langit baru saja berubah cerah ketika serangkaian langkah kaki yang berat membangunkan Yuda dan dua orang lainnya yang sedang tertidur di bangku gazeba. Mereka melihat pemimpin persekutuan Kyaoyong berpakaian rapi saat dia berjalan keluar halaman. Pemimpin persekutuan, seni jimat apa yang kamu ingin kami kirimkan hari ini. Wenhong menguap sambil mengusap matanya yang mengantuk. Yuda dan Zutong juga berjalan dengan gemetar. Kyaoyong memandang mereka dengan ekspresi rumit. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata, saya akan pergi ke sana secara pribadi hari ini. Hah! Mendengar hal tersebut, mereka bertiga langsung terbangun dan saling menatap kaget. Pemimpin persekutuan, kamu akan mencari Chuhen. Kyaoyong tidak menjelaskan dan berjalan ke depan. Ayo pergi! Mereka bertiga saling memandang dan terkejut. Setelah sekian hari, barang antik tua ini akhirnya mau mengaku kalah. Pada hari itu, Kyaoyong memimpin seluruh persatuan Master Rune untuk mengunjungi Chuhen. Hilangnya Chuhen menyebabkan keributan di kota Kekaisaran. Semua kekuatan terkejut. Siapakah Kyaoyong? Dia terkenal kuno. Jika beritanya adalah bahwa Chuhen telah menghancurkan persekutuan Master Rune, tidak ada yang akan terkejut. Bagaimanapun, Kyaoyong tidak takut ketika keluarga Kekaisaran mencoba merekrutnya. Karakter pantang menyerahnya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan dekan rumah bela diri tingkat tinggi. Dan sekarang, Kyaoyong membawa semua Rune Master ke prefektur Tensei. Ini cukup untuk membuktikan bahwa dia bersedia. Kyaoyong sangat tertarik dengan seni jimat. Dan Chuhen memenuhi minatnya dan mengajarinya seni jimat. Metode perekrutan ini tidak memerlukan biaya satu prajurit pun. Setelah itu, Chuhen menerima Kyaoyong dan Rune Master lainnya di Martial House. Selama periode ini, dibawa bimbingan kepala sekolah Jiang dan yang lainnya, kedua belah pihak melakukan percakapan yang menyenangkan. Pada hari kedua, persatuan Master Rune mengumumkan bahwa mereka akan bergabung dengan Aliansi General dan Aliansi Akademi untuk merumuskan sistem manajemen baru guna menenangkan kekacauan di dinasti Saint Star. Tidak diragukan lagi, Guild Rune Master mempunyai pengaruh yang sangat besar. Kelompok istimewa dan mulia ini memiliki berbagai bidang seperti alkimia, penempaan senjata, pembentukan jimat, mantra jimat, dan banyak lainnya. Seringkali, bahkan beberapa kekuatan yang lebih bergengsi akan meminta bantuan dari persatuan Master Rune. Di dinasti Bintang Suci yang besar, tidak ada kekuatan atau keluarga yang tidak berani menghadap persekutuan Master Rune. Segera, tiga sistem manajemen utama dinasti Bintang Suci mulai mengambil alih otoritas tertinggi. Ketiga sistem manajemen ini adalah Aliansi Akademi, Persatuan Master Rune, dan Klan Jenderal. Selain tim veteran yang dipimpin oleh Long King Yang, Klan Jenderal juga bergabung dengan Sekte Binatang Surgawi, Green Willow Manor, Kota Kerajinan Pedang, dan Keluarga Su. Ketiga sistem manajemen tersebut secara kolektif dikenal sebagai Aliansi, Klan Jenderal, atau singkatnya, Aliansi Jenderal. Di dunia ini, mereka yang mempunyai hak untuk berbicara selalulah yang kuat. Hanya yang kuat yang berhak menetapkan aturan. Munculnya Aliansi Jenderal dengan cepat meredakan kekacauan di dinasti Bintang Suci, dan masalah internal di wilayah utama dapat ditekan. Beberapa hari kemudian, dinasti Boulder dan dinasti Kabut Berangin mengumumkan kepada dunia bahwa mereka telah setuju untuk membentuk Aliansi dengan Aliansi Jenderal. Dengan dukungan kedua dinasti ini, masalah eksternal dinasti Bintang Suci diselesaikan secara diam-diam. Masalah internal dan agresi eksternal. Hampir tanpa susah payah, masalah itu dengan mudah diselesaikan oleh Cuh Heng. Keluarga kerajaan telah tiada, dan era Aliansi Jenderal telah tiba. Waktu mengalir seperti air, tidak pernah menoleh ke belakang. Dalam sekejap mata, dua bulan telah berlalu sejak pertempuran antara Cuh Heng dan leluhur kekaisaran. Dalam dua bulan ini, dinasti Bintang Suci bisa dikatakan telah mengalami perubahan yang menggemparkan. Banyak bangunan yang hancur di ibu kota direnovasi, dan istana direnovasi menjadi markas besar Aliansi Jenderal. Aliansi Akademi dan persatuan Rune Master juga telah mengambil alih sebagian besar manajemen. Dengan teratasinya masalah internal dan eksternal, ibu kota kembali menjadi hidup dan ramai. Berbagai pengikut feodal dinasti tersebut semuanya menyatakan kesediaan mereka untuk menyerahkan kekuasaan mereka kepada Aliansi Jenderal. Namun, Aliansi Jenderal tidak memusatkan kekuasaan, dan malah membiarkan bawahan dan Menteri Feodal mengatur wilayah mereka sendiri. Adapun dari sekian banyak Jenderal yang memegang kekuasaan militer, sebagian besar tetap pada jabatan semula. Di antara mereka juga ada beberapa Jenderal tua dari dinasti sebelumnya yang memilih pensiun. Terutama Jenderal Besar Sihai, yang menolak menyerah apapun yang terjadi. Namun, pada akhirnya, Chu Heng menyerahkan masalah ini kepada Yu Chen Yu. Belakangan, Yu Chen Yu menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk akhirnya memungkinkan Sihai mendapatkan kembali kekuatan militer dan menjadi panglima tertinggi dari tiga pasukan dinasti bintang suci. Pegunungan di luar gunung, bangunan di luar kota. Puluhan mil jauhnya dari ibu kota, sebuah rumah megah dibangun di puncak gunung. Berdiri di puncak gunung, memandang kekejauhan, terlihat gunung dan sungai yang megah dan indah. Di ibu kota, masyarakatnya damai, dan kemakmurannya masih sama. Saat ini, dua sosok muda, seorang pria dan seorang wanita, berdiri di tepi jurang. Mereka adalah seorang pria muda dan seorang wanita dengan temperamen anggun dan mulia. Wanita itu berdiri di depan, cantik dan halus, seperti bunga teratai di puncak gunung bersalju. Pria itu relatif muda, dan pandangannya menatap ibu kota di kejauhan. Ada rasa berat yang tak terlukiskan di antara alisnya. Dua bulan lalu, dia masih menjadi penguasa dinasti bintang suci. Puluhan ribu orang tunduk padanya, bersujud, dan dengan hormat memanggilnya yang mulia. Kini, situasinya telah berubah, dan segalanya telah menjadi sejarah. Pada saat ini, wanita muda di depan menghela nafas pelan, dan berkata dengan lembut, ayo pergi. Tempat ini bukan lagi milik kita. N, pria itu mengangguk ringan, dan jejak kengganan terakhir di matanya menghilang. Namun, saat mereka berdua berbalik, suara laki-laki yang lembut tiba-tiba terdengar. 606. Apakah kamu tidak akan mengucapkan selamat tinggal padaku, teman lama? Tepat ketika Huang Fuqing hendak pergi bersama Huang Fuhao, suara laki-laki yang lembut tiba-tiba terdengar. Kemudian, hembusan angin yang sedikit kencang menyapu, dan sesosok tubuh muda kurus muncul di tepi-tebing. Suara yang familiar, wajah yang familiar, dan tatapan familiar dengan senyuman tipis. Tubuh halus Huang Fuqing sedikit bergetar, dan sedikit riak muncul di mata indahnya. Melihat pemuda yang tiba-tiba muncul, Huang Fuqing tidak tahu harus berbuat apa. Anda. Chuhen tersenyum, saya sudah tahu bahwa Anda telah tinggal di sini selama dua bulan terakhir. Benar-benar, ekspresi Huang Fuqing sedikit rumit. Huang Fuhao, yang berada di belakangnya, berkata, adikku, aku akan menunggumu di sana. Setelah mengatakan itu, Huang Fuhao menatap Chuhen dalam-dalam, lalu meninggalkan tempat itu sendirian. Angin sepoi-sepoi bertiup, mengangkat pakaian Chuhen dan rambut panjang indah Huang Fuqing. Chuhen berjalan mendekatinya, tatapan lembutnya terpaku pada kecantikan tiada tarannya yang bisa menggulingkan kota. Apakah kamu masih membenciku? Huang Fuqing menggelengkan kepalanya, dan bibir merahnya sedikit terbuka, saya tidak tahu. Kamu tidak tahu, mengapa? Kalau begitu, itu karena aku membencimu. Chuhen tersenyum, bolehkah aku memanggilmu, Xia King? Ini adalah nama yang diucapkan Huang Fuqing saat mereka pertama kali bertemu. Itu tidak bohong, karena nama belakang ibunya adalah Xia. Ya, Xia King mengangguk, dan menjawab dengan lembut. Mengapa kamu tinggal begitu lama sebelum ingin pergi? Saya sedikit khawatir, jawab Xia King. Chuhen sedikit mengangguk. Tidak peduli apa, keluarga Huang Fu telah mengendalikan kekuasaan Kekaisaran selama ratusan tahun. Bahkan jika kekuasaan Kekaisaran hilang, ia masih terikat pada negara. Terutama ketika keluarga Kekaisaran tiada, dinasti Bintang Suci pasti akan menghadapi masalah internal dan eksternal. Meskipun itu bukan lagi urusannya, dia masih ingin melihat bagaimana Chuhen akan menghadapi perubahan serius ini. Tanpa diduga, Chuhen hanya membutuhkan waktu dua bulan untuk membuat kerajaan Bintang Suci kembali ke keadaan stabil. Ini membebaskan koneksi terakhir Siaking dan Huang Fu Jadi mereka berencana untuk pergi. Kamu melakukannya dengan baik, kamu lebih cocok untuk mendapatkan kekuasaan daripada keluarga Huang Fu. Siaking berkata dengan lembut. Chuhen mengangkat alisnya dan menggelengkan kepalanya. Tidak, hanya ini yang telah kulakukan. Aku akan segera meninggalkan seratus kerajaan. Kemana? Kemana kamu pergi? Chuhen bertanya. Siaking menggelengkan kepalanya, seolah dia tidak ingin memberitahunya, atau mungkin dia sendiri tidak tahu harus pergi kemana selanjutnya. Chuhen ragu-ragu sejenak dan berkata tiba-tiba, apakah kita akan bertemu lagi di masa depan? Kemungkinan besar tidak, jawab Siaking. Suaranya penuh dengan tekat, tapi ada sedikit kekeringan di dalamnya. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi Chuhen. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi pria yang membuat hatinya tergerak untuk pertama kalinya, tetapi menghancurkan keluarga kekaisarannya. Chuhen menghela nafas lega dan berkata dengan lembut, semoga kamu baik-baik saja. Bolehkah aku bersandar di bahumu? Siaking mengajukan permintaan seperti itu. Chuhen tidak menolak. Dia dengan lembut menariknya ke dalam pelukannya dan membiarkan kepalanya bersandar di bahunya. Ini adalah kedua kalinya. Dia ingat terakhir kali, sebelum pertempuran daftar surga selama kompetisi enam kerajaan. Di hutan mepel di prefektur Tensei, mereka berdua duduk di pohon mepel. Dia bersandar di bahu Chuhen dan tertidur. Saat itu, dia merasa tidurnya sangat nyaman. Dia merasa sedikit puas. Siaking dengan lembut bersandar di dada Chuhen dan merasakan aura mantapnya. Dia menutup mata indahnya tanpa sadar dan sedikit kabut perlahan meresap ke bulu matanya yang panjang. Meskipun pria di depannya secara pribadi telah menghancurkan keluarganya, dia tidak bisa membencinya. Demikian pula, dia tidak berani mencintai. Saat dia bersandar ke pelukan Chuhen, hatinya dipenuhi kelegaan. Itu seperti perahu sepi yang terapung selama bertahun-tahun di lautan luas dan akhirnya mencapai pelabuhan. Meskipun Siaking adalah putri dan bupati kekaisaran, dia tidak memiliki kehidupan yang baik. Tapi dia tidak punya hak untuk memilih, bahkan sampai hari ini. Saat itu, dia menyaksikan Chuhen melarikan diri dari kerajaan bintang suci dan tidak bisa berbuat apapun untuk membantunya. Hanya dia yang tahu rasa sakit di hatinya. Dalam dua tahun ini, dia tidak bisa berhenti memikirkan adegan mereka berdua bersatu kembali. Tapi dia tidak menyangka Chuhen akan muncul kembali di ibu kota kekaisaran dengan cara seperti itu. Siapa yang bisa terbebas dari siklus karma? Dia tidak membenci Chuhen. Dia benci dilahirkan di keluarga kekaisaran dan tidak punya pilihan. Chuhen memeluknya dan hatinya sakit. Dia membelai rambut panjang dan lembutnya dan bergumam, maaf. Tidak apa-apa. Siaking mengangkat kepalanya dan menunjukkan senyuman menawan. Dia sudah puas bisa bersandar di bahunya lagi. Jika aku tidak bertemu denganmu lagi, aku ucapkan selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Setelah dia selesai berbicara, Siaking berjingkat ringan dan bibir ceri lembutnya menyentuh bibir Chuhen. Itu seperti riak dangkal yang muncul di permukaan air yang tenang. Angin sepoi-sepoi bertiup kencang dan perasaan hati bergejolak. Chuhen langsung tercengang saat dia melihat ke pihak lain dengan takjub. Kemudian, Siaking segera mundur dan pergi. Selamat tinggal, jangan pernah lagi. Aku berharap yang terbaik untukmu. Setelah mengatakan itu, Siaking berbalik dan pergi dengan tergesa-gesa. Dia pergi sambil tersenyum, seperti bunga peoni yang sedang mekar. Itu adalah gerakan yang berbeda. Namun, Chuhen bisa dengan jelas melihat kelembapan berkilau dan tembus cahaya di sudut matanya. Chuhen menatap kosong saat dia menghilang dalam perjalanan menuruni gunung. Dia melihat kedua sosok itu semakin menjauh. Adegan masa lalu muncul di benaknya seperti air pasang. Dari pertama kali mereka bertemu, hingga perpisahan yang hening. Suara dan senyuman Siaking memenuhi pikiran Chuhen. Keduanya bertemu untuk pertama kalinya di pegunungan binatang iblis. Aku tidak mengira Bisking begitu sulit untuk dihadapi. Aku terlalu ceroboh. Jadi kamu tahu itu adalah Bisking? Ya. Aku pikir kamu tidak tahu. Kamu benar-benar berani. Anda bahkan belum mencapai alam koneksi elemental, tetapi Anda sudah menyerang raja binatang buas. Saya rasa Anda adalah orang pertama di dinasti bintang suci. Ada sedikit senyuman dalam suaranya yang lembut. Jawab Chuhen dengan cepat. Anggap saja aku usil. He he, apa kamu marah? Saya bercanda. Setelah turnamen daftar surga berakhir, Siaking secara pribadi pergi ke prefektur Tensei untuk mencari Chuhen. Ini adalah dekret kekaisaran yang dikeluarkan oleh Yang Mulia. Beliau akan menganugerahkanmu gelar, Markis 10 ribu rumah tangga, dan memberimu sebidang tanah. Tanah mana yang kamu inginkan? Bantu aku berterima kasih kepada Yang Mulia atas kebaikannya. Katakan saja Chuhen dengan sepenuh hati menekuni jalur seni bela diri dan tidak berniat menjadi pejabat. Saya harap Yang Mulia akan menarik kembali dekret tersebut. Kamu benar-benar tidak menginginkannya. Apakah menurut Anda itu terlalu kecil? Lalu saya akan kembali dan berdiskusi dengan Yang Mulia untuk melihat apakah saya bisa menjadikan Anda seorang Markis. Lalu mengapa Anda tidak berdiskusi dengan Yang Mulia untuk mengetahui apakah istana membutuhkan menantu laki-laki? Saya akan melihat apakah saya cukup beruntung untuk menikahi seorang putri. Dalam mimpimu, tidak serius sama sekali. Memikirkan kembali adegan familiar di masa lalu, senyuman tipis tanpa sadar muncul di wajah Chuhen. Karena aku tidak bisa membuatmu tetap di sini, dalam hati aku mendoakan perjalananmu aman. 607. Ketika Chuhen kembali ke kota Kekaisaran, hari sudah sore. Setelah serangkaian kekacauan dan kekacauan, Kerajaan Bintang Suci akhirnya bisa menyambut masa damai yang lebih lama. Sebagai perbandingan, kekuatan Liga Umum secara keseluruhan jelas lebih baik dari keluarga Kerajaan sebelumnya. Bahkan prospek perkembangannya jauh lebih baik dibandingkan keluarga Kerajaan. Setelah Liga Umum didirikan, semua kekuatan besar di kota Kekaisaran berjanji setia padanya. Ketika kekuatannya terus tumbuh, dengan dukungan dinasti Angin Berkabut dan dinasti Batu Raksasa, kemakmuran dinasti Bintang Suci akan jauh lebih besar dari sebelumnya. Begitu Chuhen kembali ke markas Liga Umum, dia mendengar Li Huye, Zhou Lu, dan yang lainnya mengumpat dengan marah. Sial, aku pernah melihat orang yang tidak tahu malu, tapi aku belum pernah melihat orang yang begitu tidak tahu malu. Jika bukan karena saudara King yang menghentikanku, aku pasti sudah mengusirnya. Itu benar, dia menyebabkan begitu banyak masalah pada kakak senior Chuhen, tapi dia masih berani datang dan mencarinya hari ini. Zhou Lu, jangan beritahu kakak senior Chuhen bahwa dia membiarkan perempuan jalan itu menunggu di sana selama beberapa hari. Mengerti? Apa yang kalian bicarakan? Siapa yang mencariku? Chuhen berjalan dan bertanya dengan bingung. Beberapa dari mereka terkejut. Mengapa mereka mengatakan itu adalah Chuhen? Chuhen ada di sini. Setelah Liga Umum didirikan, prefektur Tensei dimulai kembali. Tidak hanya semua guru dan siswa kembali, tetapi juga lebih populer dari sebelumnya. Di dinasti Bintang Suci, hampir semua orang ingin menyekolahkan anak mereka ke prefektur Tensei. Bahkan banyak anak muda dari dinasti asing yang datang ke dinasti Bintang Suci untuk meminta nasihat. Adapun Li Huye, Zhou Lu, He King Yuan, Ji Xian, dan banyak saudara senior dan junior Chuhen, mereka juga memasuki Liga Umum di bawah pengaturan kepala sekolah Jiang untuk membantu Chuhen mengelola urusan utama. Kakak senior Chuhen, kenapa kamu kembali? Kemana kamu pergi hari ini? Apakah asosiasi Master Tato mengirim seseorang untuk mencari Anda? Li Huye berkata sambil tersenyum. Chuhen tidak bisa tidak menganggapnya lucu. Aku menanyakanmu sebuah pertanyaan. Jangan bicara omong kosong. Siapa yang mencariku? Siapa yang tadi kamu tegur? Ini. Li Huye bertukar pandang dengan Zhou Lu dan yang lainnya sebelum tergagap. Ye Yu datang mencarimu. Apa? Kamu Yu? Setelah mendengar dua kata ini, Chuhen jelas terkejut. Alisnya yang awalnya santai tidak bisa membantu tetapi sedikit berkerut. Apa yang dia lakukan di sini? Kami juga tidak tahu. Sudah ku bilang jangan biarkan dia masuk. Jika kakak King yang tidak ada di sini, aku akan mengusirnya. Zhou Lu berkata dengan marah. Semua orang tahu sedikit tentang masa lalu Chuhen. Mereka juga tahu bahwa di Flame City, Chuhen dan Ye Yu memiliki hubungan yang cukup baik. Kemudian, karena Wei King Fan, budidaya Chuhen dan Meridian di tangan dan kakinya rusak parah, dan dia hampir lumpuh selama sisa hidupnya. Kemudian di ibu kota, Wei King Fan dan Ye Yu juga mengincar Chuhen di setiap kesempatan, bahkan merenggut nyawanya berkali-kali. Menurut pendapat semua orang, Chuhen sudah sangat baik hati jika tidak melanjutkan masalah ini dan membalas dendam. Mereka tidak menyangka pihak lain akan datang mencari Chuhen secara pribadi. Ini benar-benar tidak bisa dimengerti. Di mana dia? Chuhen bertanya dengan acuh tak acuh. Itu tidak mungkin. Kakak senior Chuhen, apakah anda benar-benar akan menemuinya? Seru Li Huye. Chuhen tidak mengatakan apa-apa, tapi tidak ada sedikitpun senyuman di wajahnya. Semua orang melihat bahwa ekspresi pihak lain tidak benar dan tidak berani mengatakan apapun lagi. Li Huye menunjuk ke arah barat dan berkata, dia ada di halaman barat. Halaman barat. Di taman yang indah. Ada pavilion tepi sungai dengan bebatuan bergerigi. Di bawah air jernih, beberapa ikan akan menyembulkan kepalanya dari waktu ke waktu, menimbulkan riak di permukaan air. Ini dulunya adalah taman kekaisaran. Kemudian direnovasi dan menjadi tempat Liga Jenderal menerima tamu. Sekarang, aliansi umum dihormati oleh semua orang di dinasti bintang suci. Ia bahkan lebih dihormati daripada keluarga kerajaan di masa lalu. Namun dibandingkan dengan dominasi keluarga kekaisaran, semua orang lebih menyukai sistem manajemen tripartit Liga Jenderal. Silakan minum teh. Sebuah suara acuh tak acuh membuyarkan lamunan sosok tinggi dan muda. Dia berbalik dengan hati-hati dan melihat longking yang meletakkan secangkir teh di atas meja batu di sampingnya. Terima kasih, terima kasih. Ye Yu agak tersanjung. Bagaimanapun, segalanya berbeda sekarang. Sebagai kepala klan Jenderal, longking yang memiliki status dan kekuasaan yang sangat tinggi. Dia secara pribadi menyajikan tehnya, yang mengejutkan Ye Yu. Namun, ini tidak berarti longking yang menyukainya. Longking yang mengangkat kelopak matanya sedikit dan berkata dengan tenang, sejujurnya, saya tidak menyangka kamu akan datang ke sini. Mengingat apa yang telah kamu lakukan di masa lalu, fakta bahwa kami tidak menyebabkan masalah apapun sudah cukup untuk kamu membakar dupa dan berdoa kepada Buddha. Ye Yu mengepalkan tangannya dan menggigit bibirnya, berharap tanah akan terbuka dan bersembunyi. Maaf, aku seharusnya tidak datang. Mengapa kamu mencari kakak ketiga? Saya tidak dapat menjamin bahwa dia tidak akan melihat Anda. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, saya dapat membantu Anda menyampaikan pesan tersebut, tetapi premisnya adalah bahwa apa yang ingin Anda katakan layak untuk diberitahukan kepadanya. Sikap longking yang jelas. Maksudnya adalah mereka bisa membiarkan masa lalu berlalu. Jika tidak ada hal penting, kamu boleh berangkat sekarang. Longking yang bersikap sangat sopan. Berdasarkan apa yang telah dilakukan Ye Yu pada Cu Hen di masa lalu, tidak berlebihan jika membunuhnya. Aku, wajah Ye Yu sangat merah hingga tampak seperti akan berdarah. Dia sangat menyesal datang ke sini. Dia seharusnya tahu bahwa dia akan menimbulkan masalah dengan datang ke sini. Tepat pada saat ini, suara langkah kaki terdengar dari jauh. Longking yang dan Ye Yu menoleh dan melihat Cu Hen dengan tenang muncul di pintu masuk taman. Kakak ketiga, kamu kembali secepat ini. Longking yang sedikit terkejut. Dia tahu bahwa Cu Hen pergi mencari Huang Fu King hari ini, karena berita bahwa Huang Fu King berada di luar kota datang dari klan jenderal. Cu Hen menganggup dan berkata, kakak, kamu bisa melakukan apa yang perlu kamu lakukan. Longking yang tidak mengatakan apapun lagi. Dia menatap Ye Yu dengan penuh arti dan meninggalkan taman. Segera, hanya Cu Hen dan Ye Yu yang tersisa. Dibandingkan sebelumnya, Ye Yu merasa lebih tidak nyaman. Dia dengan hati-hati berdiri di tempatnya dan bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Dia dipenuhi rasa takut pada Cu Hen. Cu Hen menatapnya dengan dingin. Kamu pasti membenciku, kan? Ekspresi Ye Yu berubah dan dia menjadi semakin gugup. Jika bukan karena aku, kamu akan menjadi simpanan muda keluarga Wei saat ini, menjalani kehidupan kaya yang membuat iri semua orang. Wajar saja jika kamu membenciku. Cu Hen melanjutkan. Ye Yu tidak tahu bagaimana menjawabnya dan hanya berdiri di sana dengan linglung. Berbicara. Untuk apa kamu datang mencariku? Cu Hen tidak ingin membuang waktu terlalu banyak padanya, jadi dia langsung ke pokok permasalahan. Ye Yu akhirnya mengangkat kepalanya dan mengerucutkan bibirnya. Apakah Yao kecil bersamamu? Yao kecil. Ya Yao. Dia adalah adik perempuan Ye Yu, tapi dia adalah gadis baik hati yang benar-benar berbeda dari Ye Yu baik dalam kepribadian maupun hatinya. Cu Hen sedikit mengernyit dan menjawab dengan sedikit kebingungan, mengapa kamu bertanya? Dia tidak bersamamu. Tidak, Cu Hen menggelengkan kepalanya dengan kuat dan menyangkalnya. Dalam sekejap, garis pertahanan terakhir di hati Ye Yu runtuh dan kepanikan besar dengan cepat menyebar di wajahnya. Melihatnya seperti ini, Cu Hen juga sedikit terkejut. Yao kecil hilang. Ye Yu menatapnya dengan tatapan kosong. Aku selalu mengira dia bersamamu. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Kapan dia menghilang? Dua tahun lalu, hari kamu meninggalkan dinasti bintang suci. Suara Ye Yu sedikit gemetar saat dia menceritakan kepada Cu Hen apa yang terjadi hari itu. Karena Cu Hen membunuh Wei King Fan, dia dikejar oleh seluruh kota. Di provinsi Teifung. Kakak, keluarkan aku. Aku ingin mencari kakak Cu Hen. Meja, kursi, dan cangkir teh di ruangan itu semuanya dihancurkan olehnya. Dia menangis dan mengamuk selama beberapa hari terakhir. Ye Yu, yang bertugas menjaganya, juga kelelahan secara mental dan fisik karena dia. Jadi bagaimana jika kamu menemukannya? Apakah kamu akan mati bersamanya? Ye Yu menjawab dengan dingin. Ya, aku akan mati bersamanya. Ye Yao berteriak tanpa ragu-ragu. Apa katamu? Aku berkata bahwa aku lebih baik mati bersama kakak Cu Hen daripada menjalani kehidupan yang tercelah. Jika bukan karena aku, dia tidak akan pergi ke tempat Wei King Fan. Kalau tidak, dia tidak akan disalahkan atas masalah ini. Mata Ye Yao yang jernih dipenuhi dengan kesedihan yang memilukan. Dia memandang Ye Yu dan tidak lagi memiliki ketergantungan seperti dulu. Dia berkata dengan suara tercekat, kamu tidak menyayangi pria itu, tapi aku tidak mau menyerah padanya. Anda tidak menyayangi pria itu, tetapi saya tidak ingin menyerah padanya. Mata Ye Yu dipenuhi dengan keterkejutan. Kakaknya yang selama ini penurut justru mengucapkan kata-kata seperti itu padanya. Saat Ye Yu bereaksi, Ye Yao sudah bergegas keluar pintu. Demikian pula di hari yang sama, karena kedatangan Long San, terjadi perubahan yang mengejutkan di ibu kota. Cu Hen melarikan diri. Sejak hari itu, Yao kecil belum kembali. Kupikir dia telah menemukanmu. Tapi, sudah dua tahun. Kata Ye Yu sambil tersedak isak tangisnya. Matanya menjadi merah. Cu Hen mengerutkan kening. Dia bisa melihat bahwa Ye Yu tidak berbohong. Perubahan kesedihan seseorang yang tiba-tiba tidak bisa dipalsukan. Ye Yao benar-benar telah meninggalkan ibu kota selama dua tahun. Sampai saat ini, perubahan aneh yang terjadi pada Ye Yao pada malam, Wei King Fan terbunuh tiba-tiba muncul di benak Cu Hen. Malam itu, Cu Hen secara tidak sengaja melihat Ye Yao di jalan mencari adiknya. Kemudian, dia mengikutinya ke rumah tempat tinggal Wei King Fan. Tapi saat itu, Ye Yu sudah pergi. Melihat tidak ada orang di sekitar, Wei King Fan ingin menganiaya Ye Yao. Namun perubahan tak terduga dan aneh terjadi. Pada saat kritis, kekuatan yang sangat menakutkan keluar dari tubuh Ye Yao. Pada saat yang sama, cahaya hitam dan putih iblis tiba-tiba muncul di matanya yang besar dan cerah. Mata jernih Ye Yao berubah menjadi sepasang mata aneh yang tampak seperti diagram Tai Chi Yin Yang. Perubahan mendadak itu langsung membuat Wei King Fan terbang. Dan ketika Cu Hen tiba, dia kebetulan melihat pemandangan ini. Kemudian, yang lebih mengejutkan Cu Hen adalah sepasang mata iblisnya benar-benar beroperasi sendiri dan menekan kekuatan iblis di tubuh Ye Yao. Kemudian, saat Cu Hen ingin membunuh Wei King Fan untuk melampiaskan amarahnya, dia dihentikan oleh Ye Yao. Saat itu, dia masih memikirkan demi Cu Hen. Dia tidak ingin dia mendapat masalah karena dia. Karena kebaikan dan pengertian Ye Yao, Cu Hen menyayanginya. Meskipun Cu Hen masih dijebak karena membunuh Wei King Fan dan menyebabkan badai di kota. Sebelumnya, Cu Hen juga menanyakan alasannya kepada Ye Yao. Tapi Ye Yao sendiri tidak bisa menjelaskannya. Dalam hal ini, Cu Hen hanya bisa menghubungkannya dengan mutasi garis keturunan. Namun, sebelum Cu Hen sempat mempelajari dan mengamati perubahan pada tubuh Ye Yao, serangkaian peristiwa besar terjadi di belakangnya. Namun, yang tidak disangka Cu Hen adalah gadis konyol itu benar-benar akan meninggalkan provinsi Teifung tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri. Dua tahun telah berlalu, namun Ye Yao masih belum menemukan wilayah angin tersembunyi. Kemana dia pergi? 608. Dulu ketika Cu Hen diburu di dinasti Bintang Suci, Ye Yao telah meninggalkan kota Kekaisaran sendirian. Sekarang, lebih dari dua tahun telah berlalu, tetapi tidak ada kabar darinya. Karena dia tidak dapat menemukan Cu Hen, kemana dia pergi. Setelah mendengarkan narasi Ye Yu, hati Cu Hen melonjak dalam banyak gelombang. Gadis bodoh ini. Cu Hen merasa tidak berdaya, tapi dia tersentuh. Ketika dia mengingat kejadian aneh yang menimpa Ye Yao pada malam Wei King Fan terbunuh, Cu Hen tidak bisa tidak khawatir jika dia telah hidup normal selama dua tahun terakhir. Sebenarnya, Ye Yao seharusnya menerima berita tentang perubahan besar di dinasti Bintang Suci dan bergegas kembali. Namun, sudah dua bulan berlalu, dan dia tidak mencarinya atau kembali ke keluarga Ye. Semakin dia memikirkannya, semakin dia khawatir. Namun, Cu Hen bisa tenang dengan sangat cepat. Lagi pula, tidak ada gunanya panik saat ini. Dia memandang Ye Yu, yang wajahnya pucat, dan berkata dengan suara yang dalam, saya akan meminta Liga Umum untuk mengatur agar orang-orang menemukan keberadaan Yao kecil sesegera mungkin. Batu Raksasa dan dinasti Angin berkabut juga akan meminta tolong. Aku yakin akan segera ada kabar. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Ye Yu mengepalkan tangannya dengan erat. Ketika dia melihat mata Cu Hen yang tanpa emosi, hatinya dipenuhi dengan perasaan yang rumit. Pada awalnya, tatapan pria ini lembut saat memandangnya. Lalu, cuacanya dingin. Namun, saat ini, ia acuh-ta'acuh. Tidak ada kebencian atau cinta di matanya. Seolah-olah dia adalah seorang pejalan kaki tanpa emosi apapun. Kamu, kamu mengerti bahwa mulai sekarang, dia tidak akan lagi menarik sedikitpun perhatian dari Cu Hen. Jika dia tidak membuat pilihan yang salah di masa lalu, seperti apa akhir ceritanya. Ye Yu mengatupkan giginya dan mengucapkan beberapa kata dengan jelas dan berat. Saya minta maaf. Tiga kata sederhana ini mengandung seluruh emosi rumit Ye Yu. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Namun, saat ini, suara Cu Hen terdengar. Jika keluarga Ye mengalami kesulitan, kamu dapat mencari liga umum. Tubuh halus Ye Yu sedikit gemetar saat dia menoleh keheranan. Senyuman tipis muncul di wajah tenang Cu Hen. Masa lalu berlalu seperti asap. Senyum menghilangkan permusuhan. Bahkan jika itu untuk Ye Yao, Cu Hen tidak akan peduli dengan masa lalu. Terima kasih, terima kasih. Kamu, kamu menggigit bibirnya. Setelah mengucapkan dua kata itu, dia menundukkan kepalanya dan bergegas pergi. Pada malam hari, Cu Hen berdiri sendirian di tembok kota istana. Bulan cerah dan bintang-bintang jarang. Angin selatan bertiup ke tubuhnya, samar-samar menembus kulitnya. Setelah beberapa saat, Long King Yang menghampirinya dengan langkah mantap. Saudara ketiga, aku telah memerintahkan seluruh bangsa untuk mencari Ye Yao. Kekaisaran Boulder dan Kekaisaran Angin berkabut juga telah mengumumkannya kepada publik. Aku yakin kita akan mendapat kabar segera. Mem, Cu Hen menganggupkan kepalanya. Yao kecil memiliki kepribadian yang baik dan memperlakukan orang dengan baik. Dia seharusnya tidak mengalami kecelakaan. Senang sekali kamu berpikir seperti itu. Long King Yang menepuk pundaknya. Kaka ketiga, aku punya ide. Apa itu? Sekte binatang surgawi memiliki banyak potensi. Saya berencana untuk membangun pasukan iblis yang tak terkalahkan. Namun, untuk melatih pasukan iblis sebesar itu, kita memerlukan lahan yang luas dan sumber daya yang melimpah. Kekaisaran Bintang Suci terlalu padat penduduknya. Itu sebabnya aku ingin membuka reruntuhan Kerajaan Kuno Tujuh Jiwa dan menggunakannya sebagai basis pelatihan. Reruntuhan Kerajaan Kuno Tujuh Jiwa sangat luas. Meskipun sebagian besar sumber daya telah diambil oleh kerajaan lain setelah jatuhnya kerajaan tersebut, masih merupakan pilihan bagus untuk menggunakannya sebagai basis pelatihan. Long King Yang pintar mengemukakan ide ini. Namun, Cu Hen sedikit ragu. Apa yang salah? Apakah menurut Anda itu tidak pantas? Kaka ketiga, Long King Yang bertanya. Cu Hen menggelengkan kepalanya, lalu berkata, Kaka, tahukah kamu bagaimana aku mendapatkan Dube Star Soul Pearl? Long King Yang sedikit terkejut dan bingung. Selama perjuangan enam negara, Pertempuran Daftar Surga, para jenius dari enam negara berkumpul di reruntuhan Kerajaan Kuno Tujuh Jiwa. Pada akhirnya, kami pergi ke Kuil Bintang Tujuh. Apakah kamu masih ingat? Ya. Long King Yang mengangguk. Kuil Bintang Tujuh adalah tempat harta nasional Kerajaan Kuno Tujuh Jiwa, bola jiwa bintang tujuh. Mutiara jiwa bintang tujuh mengandung kekuatan yang sangat besar dan dapat memanggil kekuatan bintang-bintang. Tempat biasa tidak akan mampu menampung benda suci seperti itu. Oleh karena itu, makhluk maha kuasa Kerajaan Kuno Tujuh Jiwa menghabiskan beberapa dekade untuk membentuk formasi mata-mata alam semesta berbintang luas. Formasi pengintai berbintang besar dikatakan terhubung dengan kekuatan sembilan bintang surgawi. Meskipun berisi mutiara jiwa bintang tujuh, ia juga menyerap kekuatan bintang untuk memperkuat mutiara jiwa bintang. Pembangkit tenaga listrik Kerajaan Kuno Tujuh Jiwa telah menghabiskan banyak upaya untuk memastikan bahwa dinasti tersebut akan makmur selamanya. Tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa keturunan mereka tidak akan mampu mempertahankan impian mereka tetap hidup. Setelah itu, kami memasuki formasi spionase bintang besar bersama-sama, kata Long King Yang. Kata Long King Yang, kelopak matanya berkedut saat dia bertanya dengan heran, apakah kamu membawa dubai astral sol parl ke sana? Itu benar. Chuhin menegaskan dan melanjutkan, pada saat itu, dalam formasi mata-mata alam semesta berbintang luas, saya secara tidak sengaja menemukan seuntai sisa jiwa. Pihak lain menyebut dirinya utusan jiwa bintang. Oh, utusan jiwa bintang tujuh. Mata Long King Yang berbinar karena terkejut. Dia memiliki pemahaman yang jelas tentang hal ini. Tujuh utusan jiwa astral semuanya merupakan eksistensi luar biasa yang menjaga mutiara jiwa bintang tujuh. Setelah itu, saya berkomunikasi dengan utusan roh bintang dan mengetahui tentang jatuhnya kerajaan kuno tujuh jiwa dari dia. Setelah itu, saya membuat kesepakatan dengannya. Kesepakatan apa? Dia memberiku mutiara dubai star soul, dan aku memintanya untuk membantuku menemukan keturunan kerajaan kuno tujuh jiwa. Dan dia memintaku untuk memberi mereka kotak hitam yang aneh. Keturunan kerajaan kuno tujuh jiwa. Kotak hitam. Long King Yang tercengang mendengar ini dari Chu Han. Kerajaan kuno tujuh jiwa telah runtuh selama ratusan tahun, dan tidak diketahui apakah masih ada keturunan yang tersisa. Menemukan mereka di tengah lautan manusia adalah hal yang mustahil. Bahkan jika ada keturunan dari kerajaan kuno tujuh jiwa, kecil kemungkinannya mereka akan mengakui identitas mereka setelah bertahun-tahun. Rasanya seperti mencari jarum ditumpukan jerami. Apakah dia meninggalkan petunjuk untukmu? Long King Yang bertanya. Dia mengatakan bahwa setiap anggota keluarga kerajaan-kerajaan kuno tujuh jiwa akan memiliki simbol bintang tujuh di pergelangan tangan kiri mereka. Tidakkah kamu harus membuka pergelangan tangan mereka satu persatu untuk melihatnya? Chu Han tersenyum. Saya kira tidak demikian. Apa yang ada di dalam kotak hitam itu? Keingin tahuan Long King Yang terguncang. Bagaimanapun, dia dan Chu Han telah memasuki formasi spiona sesteri universe bersama-sama dan tidak satupun dari mereka yang menemukan mutiara jiwa bintang atau utusan jiwa bintang. Hanya Chu Han yang memperoleh kesempatan seperti itu jadi tidak dapat dihindari bahwa dia akan terkejut. Aku tidak tahu. Chu Han menggelengkan kepalanya. Orang itu mengatakan bahwa ada segel di kotak itu dan selain keturunan kerajaan kuno bintang tujuh jika ada yang mencoba membuka segelnya itu akan meledak. Dia sangat berhati-hati. Itu benar. Selain kotak yang tidak dapat dibuka oleh keturunan kerajaan kuno tujuh jiwa bahkan mutiara jiwa bintang dube yang dia berikan kepadaku hanya dapat digunakan selama enam tahun. Setelah batas waktu habis kekuatan dari star soul perlakan di segel dan kita hanya bisa mengandalkan keturunan kerajaan kuno tujuh jiwa untuk melepaskan segelnya. Ini berarti Chu Han hanya punya waktu kurang dari tiga tahun lagi. Setelah tiga tahun berlalu mutiara dube star soul akan menjadi mutiara biasa. Long King yang menghela nafas dalam hati. Semakin tua semakin bijak jika kamu tidak membantu mereka menemukan keturunan kerajaan kuno tujuh jiwa, senjata suci kelas tinggi itu akan hancur. Chu Han tersenyum dan berkata, jika keturunan keluarga kerajaan dari negara kuno tujuh jiwa berencana memulihkan negara mereka di suatu tempat, maka agak tidak pantas bagi kita untuk menempati reruntuhan negara kuno tujuh jiwa sebagai amarkas pelatihan pasukan binatang iblis. Namun, Long King yang menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Haha, saudara ketiga, kamu benar-benar pintar, tapi kali ini kamu berkepala dingin. Jika itu masalahnya, maka kita harus menduduki reruntuhan kerajaan tujuh jiwa. Oh, coba pikirkan, kerajaan kuno tujuh jiwa masih aman, tapi tidak ada yang tinggal di sana. Jika kita bisa mengembalikan kerajaan kuno tujuh jiwa ke kejayaannya. Sebagai warga kerajaan kuno tujuh jiwa, bukankah kita harus kembali dan melihatnya? Dan semakin banyak keturunan kerajaan kuno tujuh jiwa yang kembali, semakin tinggi peluang kita menemukan keturunan kerajaan kuno tujuh jiwa. Jika saatnya tiba, setidaknya satu atau dua orang akan mengetahui sesuatu tentang keturunan kerajaan kuno tujuh jiwa, bukan? Itu benar. Mata Cuhen berbinar gembira. Kakak, kamu sangat pintar, haha. Ketika tiba waktunya untuk menemukan keturunan kerajaan kuno tujuh jiwa, maka kami akan memutuskan berdasarkan situasinya. Jika mereka memiliki kemampuan untuk mengumpulkan pasukan untuk menghidupkan kembali kerajaan mereka, maka saya akan mengembalikan wilayah kerajaan kuno tujuh jiwa kepada mereka. Namun jika mereka tidak memiliki kemampuan, maka aliansi akan terus mengelolanya. Sedangkan bagi Anda, menyelesaikan misi yang diberikan kepada Anda oleh utusan roh bintang sudah cukup. Long King Yang menjelaskan. Mem, Cuhen menganggupkan kepalanya dan menepuk pundaknya. Haha, kakak, kamu benar-benar seorang pemimpin. Mengapa kamu tidak mempertimbangkan untuk menjadi raja dan menjadi seorang kaisar? Baiklah, jangan menertawakanku. Long King Yang berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan nada serius, setelah situasi di sini stabil, saya akan membiarkan kepala sekolah Jiang, Presiden Kiaoyong, dan Jenderal Chi menangani masalah aliansi. Bagaimana denganmu? Aku, Long King Yang menghela nafas lega dan menatap kekejauhan. Saya secara alami berpergian untuk meningkatkan kultivasi saya. Cuhen bahkan lebih terkejut lagi. Kakak ketiga, sejujurnya, sebagai kakakmu, aku tidak bisa kehilanganmu lagi. Budidaya kakak kedua Anda telah lama melampaui milik saya. Saya tidak punya pilihan selain tinggal di wilayah angin tersembunyi. Sekarang situasi telah stabil dan aku telah memenuhi keinginan ayahku yang sekarat. Keluarga Jenderal telah bangkit. Di tahun-tahun mendatang, aku, Long King Yang, dengan sepenuh hati dapat mengejar puncak Dao bela diri. Aura tak berbentuk terpancar dari mata Long King Yang. Pihak lain selalu ambisius. Bagaimana bisa benua seratus negara menjebaknya? Mata Cuhen dipenuhi kegembiraan. Kakak, aku mendukungmu. Haha. Long King Yang tertawa terbahak-bahak. Keduanya mengangkat tangan kanan dan mengatupkan kedua telapak tangan, aura mereka membumbung tinggi di bawah bintang-bintang. 609. Setelah mengobrol dari hati ke hati dengan Long King Yang, Cuhen merasa jauh lebih nyaman. Dia mendukung keputusan Long King Yang. Dibandingkan dengan dirinya sendiri, Long King Yang telah melakukan banyak hal untuk keluarganya. Ternyata Long King Yang sudah mengambil keputusan. Alasan mengapa dia tidak mau menggantikan kekuasaan Kekaisaran dan menjadi Kaisar Kekaisaran adalah karena impian seni bela dirinya. Bagaimana perairan dangkal bisa menjebak naga emas? Bagaimana Kunpeng bisa terbang di langit? Bagaimana kerajaan bintang suci yang kecil bisa menjebak mereka berdua? Bahkan di dunia yang luas dan tak terbatas, wilayah seratus negara hanya seukuran telapak tangan. Setelah kembali, Cuhen awalnya berencana mencari Luo Mengcang. Baru-baru ini, terutama dengan berdirinya aliansi umum, ada banyak hal yang membuat Cuhen sibuk dan dia memiliki lebih sedikit waktu untuk dihabiskan bersamanya. Namun, hari sudah larut malam. Berpikir bahwa Luo Mengcang mungkin sedang tidur dan ada hal lain yang harus dilakukan, Cuhen memutuskan untuk kembali ke kamarnya setelah beberapa saat ragu-ragu. Di ruangan yang sunyi, Cuhen duduk di tempat tidur dan perlahan-lahan menenangkan napasnya. Tidak lama kemudian, gelombang energi reiki yang tidak jelas dilepaskan dari tubuh Cuhen. Kemudian, tubuh Cuhen tampak ditutupi oleh lapisan tipis kain kasa dan untayan energi berputar di sekujur tubuhnya. Di dalam istana niwan miliknya. Pohon jalanan yang berwarna keperakan tingginya ratusan kaki dan cabang serta dedaunannya yang lebat mengalir dengan tanda kristal yang aneh. Itu seperti pohon dewa yang menjulang tinggi dan memancarkan aura suci. Energi reiki yang tak ada habisnya dilepaskan dari pohon jalanan, memenuhi dunia yang luas dan penuh kekerasan. Bersenandung. Pada saat ini, bola cahaya tiba-tiba muncul di sisi lain istana niwan milik Cuhen. Di dalam bola cahaya ini ada bayangan sebuah pohon. Bayangan pohon yang tembus cahaya seperti kaca berkedip-kedip dengan cahaya lembut. Kemudian, bayangan pohon itu terus tumbuh dan dengan aura yang mencengangkan langsung melampaui keagungan pohon jalan Cuhen. Dalam hal kekuatan, itu bahkan melampaui Cuhen. Pohon raksasa ini adalah pohon jalanan Zendang Suan yang telah dijarah Cuhen. Gemuruh. Saat berikutnya, aura begelombang naik ke langit. Suosh suosh suosh. Sinar cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari pohon jalan Cuhen dan dengan cepat melilit pohon jalan Zendang Suan lalu dengan paksa menyeret pohon jalan itu. Sinar cahaya hitam tak berujung memancar api dunia bawah. Kelihatannya sangat aneh. Kemudian, gelombang hitam yang menjulang tinggi menyerbu menuju pohon jalan Zendang Suan seperti binatang buas kuno yang membuka mulutnya yang besar dan menelannya utuh. Bas dengungan. Setelah itu, pohon jalan Cuhen mulai memancarkan cahaya yang lebih menyelaukan. Batang pohon besar mulai tumbuh dengan cepat, dahan dan dedaunan yang rimbun menjadi lebar dan kuat. Energi mental tanpa batas melonjak seperti gelombang yang mengamuk memicu gelombang Ki yang kuat. Batas garis keturunan tubuh caotik sangat kejam sehingga bisa menggunakan pohon jalanan orang lain sebagai nutrisi untuk memberi makan pohon jalanannya sendiri. Pencapaian Cuhen dalam rune telah mencapai puncak seorang ahli tato spiritual kelas 1. Namun, pohon jalanan Zendang Suan telah berkembang ke tingkat ahli tato spiritual tingkat 4. Ketika kedua pohon jalan bergabung bersama, pohon jalan Cuhen tampaknya telah memperoleh nutrisi dan energi dalam jumlah besar dan dengan cepat menerobos dan tumbuh. Ledakan. Tiba-tiba, tepat pada saat ini, fluktuasi energi yang sangat aneh dan kuat muncul di dalam tubuh Cuhen. Apa ini? Pikiran Cuhen bergetar, dan pada saat berikutnya, kesadarannya segera ditarik ke ruang luas lain yang melonjak dengan momentum besar. Pemandangan menakjubkan itu bisa digambarkan sebagai pergerakan bintang dan perubahan cakrawala yang tiba-tiba. Langit berbintang sangat luas dan tidak terbatas. Dunia kekacauan yang tak ada habisnya sepertinya akan membawa badai besar. Bahkan langit pun bergetar tak nyaman. Lalu, bayangan hitam besar muncul di antara langit dan bumi. Dalam sekejap, Cuhen tampak berada di alam mimpi. Berdiri di bawah bayangan hitam besar, dia sepertinya sedang menghadapi Vingot yang tiada taranya. Cuhen hanya merasakan darah di sekujur tubuhnya mendidih, dan energi yang luar biasa dan sombong mengalir di daging dan tulangnya, seolah-olah monster yang telah lama tertidur akan segera bangun. Ini adalah awal dari evolusi dan peningkatan batas garis keturunan. Mungkinkah? Apakah caotik bodi akan berevolusi dan ditingkatkan? Cuhen sangat gembira, dan detak jantungnya semakin cepat. Bagaimanapun, sudah lebih dari dua tahun, dan tubuh caotik tidak berubah sama sekali. Cuhen bahkan berpikir bahwa itu sudah menjadi batas kekuatan garis keturunan tubuh caotik. Ia tidak menyangka kebahagiaan akan datang begitu tiba-tiba. Namun, saat aura Vingot menjadi semakin kuat, tiba-tiba ia berbelok tajam, seolah-olah tidak memiliki cukup energi, dan segera jatuh dari langit ke dasar lembah. Dengeng dengungan. Kemudian, kekuatan garis keturunan di tubuh Cuhen berangsur-angsur menjadi tenang, dan aura gelisah juga menjadi stabil. Evolusi gagal. Fiuh! Cuhen membuka matanya dan menghela napas panjang. Ada sedikit kekecewaan di wajahnya. Apakah kesempatan itu tidak cukup? Atau apakah tenaganya tidak cukup? Cuhen berpikir keras. Saat itu, dua batas garis keturunan di tubuhnya telah terbangun pada saat yang sama, dan pada tahun-tahun ini, tubuh suci murid iblis telah mencapai tingkat empat bintang. Tapi tubuh caotik hanya berevolusi sekali. Mungkinkah kesulitan daripada tubuh suci murid iblis. Batas garis keturunan macam apa ini? Dan mengapa saya memiliki dua garis keturunan yang kuat pada saat yang bersamaan? Setelah memikirkannya sebentar, Cuhen hanya bisa menahan pertanyaan-pertanyaan ini di lubuk hatinya. Dia merasakan pohon jalanan di istana pil lumpur miliknya, yang telah tumbuh hingga lebih dari 300 meter, dan tidak bisa menahan senyum. Meskipun tubuh caotik tidak dapat berevolusi dengan sukses, rana energi reiki miliknya telah meningkat pesat. Ketika dia benar-benar menyempurnakan pohon jalanan Zen Dang Suan, tidak akan menjadi masalah besar baginya untuk menerobos ke ahli tato spiritual tingkat 4. Jenis memakan dan menjarah pohon jalanan orang lain sebagai nutrisi dilakukan dengan cepat, tetapi tidak dapat sering digunakan. Cuhen juga sangat jelas bahwa kekuatan orang lain adalah milik orang lain. Jika dia menelan terlalu banyak, itu akan dengan mudah menyebabkan energi reiki menjadi terlalu berbintik-bintik dan tidak cukup murni. Ujung-ujungnya akan mempengaruhi kualitas pertumbuhan pohon jalanannya. Cuhen menenangkan emosi batinnya dan melihat keluar jendela. Di luar masih mengantuk. Sekitar satu jam lagi Fajar akan tiba. Suara mendesing. Tiba-tiba, tatapan Cuhen bergetar dan wajah tampannya tiba-tiba menegang. Setelah itu, tanpa berkata apa-apa lagi, dia menimbulkan angin kencang dan membuka pintu. Kemudian, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang keluar. Siapa yang masuk ke General Union saya pada malam hari? Malam gelap dan angin dingin bertiup. Udara dingin sangat menyengat, bulan dan bintang bersinar. Cuhen melintas ke puncak istana yang megah dan menatap 5 atau 6 bayangan hitam seperti hantu di bawah langit malam di depannya dengan matanya yang dingin dan hati-hati. Sulit untuk melihat wajah orang-orang itu di malam hari, tapi aura yang mereka keluarkan sangat dingin. Dipisahkan sejauh 2 mil, Cuhen masih bisa merasakan tatapan tajam seperti serigala dari orang-orang di jalan. Hei-hei! Diringi dengan cibiran yang aneh, beberapa dari mereka benar-benar berubah menjadi serangkaian bayangan, berbalik, dan pergi. Cuhen sedikit mengernyitkan alisnya. Sosoknya segera bergerak, menggambar seberkas cahaya terang di kehampaan dan dengan cepat bergegas pergi. Huff, semuanya, karena kalian sudah di sini, kenapa kalian tidak duduk dan minum teh sebelum pergi? Sekelompok orang misterius muncul entah dari mana. Jika Cuhen tidak menyelesaikan masalah ini, itu akan merepotkan di masa depan. Namun, orang-orang itu tidak peduli dan lari begitu saja. Tidak lama kemudian, Cuhen mengikuti sekelompok orang dan sampai di jalan lebar di kota Kekaisaran. Saat ini, jalanan sedang sepi, dan angin dingin meniupkan dedaunan dan pasir yang berguguran ke tanah. Suara mendesing. Cuhen mendarat di tanah dan matanya yang berbintang mengamati sekeliling yang kosong. Huff, ada urusan apa kamu dengan membawaku ke sini? Suara mendesing. Begitu dia selesai berbicara, ada hembusan angin dan di atap gedung di kedua sisi jalan, sesosok tubuh dingin yang menggigit menyapu. Semua orang mengelilingi Cuhen, seperti sekawanan serigala menunggu harimau dan suasananya tegang. Kemudian, suara langkah kaki yang berat datang dari malam di depannya, dan bau darah yang kental serta aura pembunuh menyerbu. Ekspresi Cuhen sedikit berubah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya dan mengedarkan kekuatan inti sejati di tubuhnya. Hei hei, aku sudah beberapa bulan tidak bertemu denganmu, bagaimana kabarmu? Tawa yang menakutkan membuat kulit kepala mati rasa. Murid Cuhen menyusut, dan keseriusan di matanya semakin dalam. Itu kamu. Hei hei, jarang sekali kamu masih mengingatku. Kamu benar-benar memudahkan aku menemukanmu ya. Bocah busuk, ditemani oleh tawa aneh, orang itu menghentikan langkahnya dan memperlihatkan wajah kurus dan menyeramkan. Orang ini tidak lain adalah penatua penegakan hukum Sekte Surah, Yusa. Selama pertemuan besar hukum pedang, Yusa telah memimpin tim Sekte Surah ke pavilion pedang surgawi. Cuhen memiliki kesan yang baik terhadap penatua penegakan hukum ini, yang memancarkan aura pembunuh dan kejam. Yang datang niatnya jelek, dan yang niat baik tidak datang. Rasa kehati-hatian muncul di hati Cuhen. Heh, selamat karena telah berhasil menarik perhatian pemimpin Sekte pemurni kami. Kamu seharusnya merasa terhormat karena tetua ini datang menemuimu secara pribadi. Mata Yusa yang sedikit cekung berkedip dengan cahaya hijau tua. Ekspresi Cuhen tidak berubah saat dia tersenyum dan berkata, ini suatu kehormatan, suatu kehormatan. Jarang ada orang yang masih mengingat saya, saya benar-benar merasa tersanjung. Huff, kamu masih tersenyum nakal ketika kamu akan mati. Bodoh. Cuhen mengangkat alisnya dan menjawab dengan penuh minat, jika kamu ingin membunuhku, kamu bisa melakukannya di Liga Umum sekarang. Mengapa kamu harus memikatku ke sini? Mata Yusa menjadi dingin, dan dia mencibir, kamu cukup pintar. Aku ingin tahu untuk apa kamu datang mencariku. 610. Malam itu dingin, dan anginnya dingin. Beberapa ahli dari Sekte Sura mengepung Cuhen di tengah, memancarkan suasana yang berat dan tegang. Penatua penegakan Sekte Sura, Yusa, menatap dingin ke wajah tenang Cuhen dan bertanya dengan suara rendah, di mana anda mendapatkan Dube Star Soul Pearl. Mutiara jiwa bintang Dube. Mata Cuhen sedikit menyipit, tapi dia tidak menunjukkannya. Haha, bagaimana menurutmu? Huff, apa hubunganmu dengan Kerajaan Tujuh Roh? Pikirkan sendiri. Kurang ajar, wajah Yusa menjadi gelap, dan kilatan dingin muncul di matanya, jika kamu tahu apa yang baik untukmu, maka jawablah pertanyaanku dengan jujur. Jika tidak, kamu tidak akan menjadi satu-satunya yang mati. Aliansi umumu yang baru terbentuk akan menangis karena langit dan bumi, dan darah akan mengalir seperti sungai. Merasakan aura mengancam dalam kata-kata pihak lain, api tanpa nama muncul dari hati Cuhen. Tapi Cuhen tahu bahwa semakin seperti ini, dia semakin tidak bisa panik. Yang mulia, mengapa anda datang jauh-jauh ke sini? Katakan saja. Apa hubunganmu dengan Kerajaan Tujuh Roh? Yusa bertanya lagi. Tidak ada apa-apa. Huff, jika tidak ada apa-apa, lalu mengapa kamu memiliki benda suci seperti mutiara jiwa bintang? Apakah ini aneh? Bukankah Sekte Shuro mu juga memilikinya? Tidak apa-apa selama aku tidak mencurinya. Jawab Cuhen dengan nada mengejek. Mata Yusa menjadi dingin. Bocah ini jelas secara tidak langsung memarahi mereka karena mencuri harta Kerajaan Tujuh Roh. Tapi semakin tenang pihak lain, semakin Yusa curiga bahwa pihak lain ada hubungannya dengan Kerajaan Kuno Tujuh Roh, dan semakin banyak keraguan yang dia miliki. Kamu adalah orang yang selamat dari negeri Tujuh Roh. Yusa menyelidiki sambil menatap ekspresi Cuhen. Cuhen tertawa dingin pada dirinya sendiri. Karena pihak lain mengira dia adalah keturunan Kerajaan Tujuh Roh, maka dia sebaiknya ikut bermain. Jadi bagaimana kalau aku? Lalu bagaimana jika aku tidak? Huff, jika kamu adalah sisa dari Kerajaan Tujuh Roh, maka kamu dan rakyat jelatamu tidak akan selamat malam ini, kata Yusa dingin. Oh, Cuhen berpura-pura meremehkan dan berkata, apakah anda yakin Sekte Shuro anda memiliki kemampuan untuk melakukannya? Kita akan tahu setelah kita mencobanya. Saya menyarankan anda untuk menghemat nafas. Anda harus tahu seberapa kuat Kerajaan Tujuh Roh saat itu. Sejujurnya, apakah anda benar-benar hanya mendambakan Mutiara Jiwa Bintang Tujuh yang anda gabungkan untuk menyerang Kerajaan Tujuh Roh? Apakah anda tidak takut bahwa negara Tujuh Roh akan memperluas wilayah mereka suatu hari nanti, menyapu seluruh wilayah, dan menelan Sekte-Sekte Kelas 1 yang anda sebut? Mendengar kata-kata Cuhen, Yusa tidak bisa tidak mempercayai tebakannya. Memang benar, seperti yang dikatakan Cuhen, Kerajaan Tujuh Jiwa pada puncaknya dapat dikatakan layak menjadi penguasa suatu provinsi. Bahkan jika berbagai sekte dan vaksi besar ingin melawannya, mereka harus mempertimbangkan kekuatan mereka sendiri. Itu juga karena perkembangan kuat Kerajaan Tujuh Jiwa dan Pesona Mutiara Jiwa Bintang Tujuh. Yang menyebabkan Sekte Syuro, Sekte Hujan Ilusi, dan Sekte Roh Dunia lain bersekutu dengan pavilion abadi dan istana awan surgawi di luar provinsi untuk menyerang Kerajaan Tujuh Jiwa dan merampas harta nasional mereka. Setelah Kerajaan Tujuh Jiwa dihancurkan, ancaman besar ini juga dihilangkan. Namun, kemunculan Dubestelar Sol Perl sekali lagi menarik perhatian berbagai faksi besar di provinsi tersebut. Sekte Syura adalah orang pertama yang mengulurkan tangan mereka ke Cuhen. Jika kamu benar-benar sisa dari Kerajaan Tujuh Jiwa, terlebih lagi aku tidak bisa membiarkanmu hidup. Niat membunuh Yusa mulai menyebar. Cuhen tetap bergeming. Karena aku berani mengeluarkan Dubestelar Sol Perl, bagaimana mungkin aku tidak berharap Sekte Syuramu akan datang mengetuk pintuku. Oh! Mendengar perkataannya, Yusa mulai merasa curiga. Cuhen sepertinya tidak perlu takut. Mungkinkah ada rahasia yang tak terkatakan di balik semua ini? Di masa lalu, Kerajaan Tujuh Jiwa hanya kuat. Dibutuhkan lima sekte dan faksi kelas satu untuk memusnahkan mereka. Namun, tidak ada yang bisa menjamin berapa banyak ahli Kerajaan Tujuh Jiwa yang berhasil melarikan diri. Jika mereka berkumpul lagi dan kembali lagi, mereka mungkin hanya akan berani melakukannya jika mereka memiliki kualifikasi untuk menantang sekte kelas satu. Bahkan jika tidak, kemungkinan besar mereka punya rencana cadangan. Jika itu masalahnya, sekte Syuro tidak bisa sembarangan menyerang Cuhen dan aliansi umum. Namun, sebagai penatua penegakan sekte Syuro, Yusa tidak hanya memiliki status tinggi, tetapi budidayanya juga tak terduga. Bagaimana dia bisa takut dengan beberapa kata dari Cuhen? Huff, bocah, aku tidak peduli jika kamu adalah sisa dari Kerajaan Tujuh Jiwa. Kita akan tahu setelah kita mencobanya. Saat dia selesai berbicara, mata Yusa bersinar dengan cahaya dingin. Dia mengangkat lengannya yang seperti cakar ayam yang layu. Pada saat berikutnya, para ahli sekte Syuro di sekitar Cuhen meledak dengan niat membunuh yang kuat. Satu demi satu, mereka menerkam, membangkitkan Yuan sejati agung yang meledak ke arah Cuhen. Angin kencang melonjak dan gelombang udara menumpuk. Serangan gabungan semua orang menyebabkan ruang di sekitar Cuhen sedikit terdistorsi. Tekanan yang tak ada habisnya menekan Cuhen dari berbagai arah. Huff. Mata Cuhen menjadi dingin. Setelah itu, gelombang energi reiki yang tebal menyebar. Mengangkat kedua tangannya, ritme aneh muncul di udara. Hampir seratus rune cantik terkondensasi dari ujung jari Cuhen. Dalam sekejap, mereka mengatur ulang diri mereka sendiri, membentuk pola susunan yang sangat indah. Teknik Aurora. Berdengung. Dalam sekejap, susunan rune mini yang indah benar-benar meledak dengan cahaya putih yang menyilaukan. Cahaya tajam itu seperti bintang yang menyilaukan, menusuk mata para ahli sekte Syuro. Tidak baik. Semua orang sangat terkejut. Cahaya putih yang menyilaukan secara langsung menyebabkan saraf optik mereka mengalami guncangan hebat. Semua orang tanpa sadar menutup mata mereka dengan tangan. Namun, di saat berikutnya. Suosh. Ruangan itu sedikit bergetar. Diiringi suara angin yang berhembus. Sosok Cuhen seperti hantu. Dia langsung menghilang dari tempatnya dan muncul di depan seorang ahli dari sekte Asura dalam sekejap. Heh. Aku tidak akan mengirimmu pergi. Bang. Ledakan teredam terdengar. Darah berceceran di mana-mana dan organ dalam beterbangan. Mata orang itu hampir keluar dari rongganya. Dia melihat tinju Cuhen, yang ditutupi cahaya bintang perak, sebenarnya telah dengan kuat menembus dada lawannya. Apa? Yang lain marah. Mereka berdua kaget dan marah. Bajingan. Mati untukku. Orang yang paling dekat dengan Cuhen buru-buru menyerang dengan telapak tangannya. Energi palem yang tak terbatas menyerang seperti badai, menghancurkan gunung dan membelah bumi, berguncang ke segala arah. Bang. Suara teredam terdengar di udara. Energi telapak tangan menakutkan orang itu hanya menghantam udara, mengenai secercah bayangan. Terlalu lambat. Tanpa menunggu pihak lain bereaksi, Cuhen turun dari langit dan bergegas ke depan pihak lain seperti elang menerkam mangsanya. Tangannya terulur seperti kilat dan memeluk kepala pihak lain. Retakan. Suara patah tulang leher sangat memekakkan telinga. Cuhen mengerahkan kekuatan di lengannya dan mematahkan leher orang itu. Pihak lain jatuh ke tanah seperti tumpukan lumpur. Matanya terbuka lebar, dan dia meninggal dengan sisa keluhan. Dalam sekejap, dia berturut-turut membunuh dua orang. Cuhen tidak berhenti sama sekali. Dia tidak memberikan waktu kepada yang lain untuk menenangkan pikiran mereka. Kekuatan kemarahan yang mengerikan melonjak keluar dari tubuh Cuhen. True Origin Energy melonjak ke langit seperti tsunami. Gelombang udara yang bergulung-gulung seperti guntur. Taring tanpa batas, yang menelan dan memuntahkan cahaya hitam, tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Cuhen melompat, mengangkat pedangnya dengan kedua tangan, dan menebas orang-orang di depannya dengan kekuatan untuk membelah langit. Tebasan Shuro. Mengaum. Seolah-olah hantu dan monster mengaum di antara langit dan bumi. Cahaya dan bayangan berkumpul di belakang Cuhen. Mereka sama ganasnya dengan setan Shuro. Cahaya pedang hitam yang panjangnya ratusan kaki menebas, melepaskan kekuatan destruktif yang tak tertahankan. Ledakan. Aura pedang yang menakutkan melonjak dan selokan besar selebar puluhan meter tiba-tiba muncul di tanah. Gelombang udara yang kuat meluncur dan bayangan pedang terbang ke segala arah. Itu tidak dapat dihentikan dan sinar pedang yang ganas semuanya mengenai tubuh anggota Sektesura. Ah. Dalam sekejap, satu demi satu sosok terlempar, menabrak dinding batu dan bangunan. Mereka yang berada tepat di depan kekuatan pedang langsung dipotong menjadi dua oleh cahaya pedang yang mendominasi. Mereka bahkan tidak sempat berteriak. Kekuatan menutupi langit, dan angin menderu-deru. Melihat Cuhen yang kuat, wajah Yusa menjadi pucat. Dia terbang dan menginjak jembatan pelangi berwarna darah. Telapak tangannya dipenuhi dengan energi asal sejati yang menakjubkan, dan dia bergegas menuju Cuhen. Bajingan, ambil ini. Berdengung. Yusa mengulurkan satu tangan, dan telapak tangan dingin melompat ke angkasa menuju Cuhen. Setiap kali dia mendorong ke depan, kekuatan yang meletus menjadi lebih kuat. Dia mendorong ke depan tiga kali berturut-turut, dan kekuatan besar itu hancur. Cuhen tidak berani gegabuh, dan dia buru-buru menghindar ke samping. Bang, dengan suara keras, sebuah bangunan megah di belakang Cuhen langsung hancur berkeping-keping, dan tanah menjadi rata. Alam mendalam dunia. Merasakan kekuatan dahsyat dari Yusa, ekspresi Cuhen menjadi lebih serius. Kultivasi orang ini jauh lebih kuat daripada milik leluhur. Untayan cahaya ungu merembes keluar dari tubuh Cuhen, dan pada saat yang sama, dia diam-diam melepaskan kekuatan tubuh Cautik. Heh, aku mengagumi keberanian dan wawasanmu, sebenarnya berani bertukar pukulan dengan sesepuh ini. Baiklah, hari ini, saya akan menunjukkan perbedaan antara Anda dan alam mendalam dunia. Begitu dia selesai berbicara, Yusa membuat gerakan meraih udara dengan satu tangan, dan energi spiritual dunia tampak beresonansi. Kemudian, di bawah tatapan terkejut Cuhen, bila darah merah tajam muncul di telapak tangan kanan Yusa. Suara mendesing. Yusa bergegas ke depan Cuhen dengan lampu merah darah, dan bila darah di telapak tangannya meninggalkan bayangan cahaya merah di belakangnya, dan dengan cepat menebas ke arah Cuhen. Kecepatannya sangat cepat sehingga sulit untuk diikuti dengan mata telanjang. Cuhen tidak mau kalah, dan taring tanpa batas melepaskan ribuan busur petir gelap, dan ribuan burung menangis ke segala arah. Mata Cuhen bersinar dengan cahaya ungu, dan dia menyeret bilahnya dengan kedua tangan, dan menghadapi serangan itu. Maju terus. Bang! Tabrakan keduanya seperti sambaran petir. Lingkaran cahaya tebal keluar dari antara keduanya, dan ruangan itu bergetar hebat. Kekuatan mengerikan yang berasal dari tubuh Yusa menekan, dan lengan Cuhen gemetar, dan dia buru-buru menggunakan kekuatan itu untuk terbang kembali. Huff! Mata Yusa berbinar, dan dia langsung mengejarnya. Ledakan! Angin mencurigakan bertiup, dan cahaya berdarah membubung ke langit. Kekuatan yang dilepaskan Yusa seperti kekuatan raksasa, dan bila darah di telapak tangannya dengan cepat mengembang, menelan dan memuntahkan cahaya berdarah, dan dalam sekejap, itu berubah menjadi bilah bayangan darah raksasa. He he, mati! Bila bayangan darah raksasa itu mengayun dan langsung menebas ke arah Cuhen. Aura bahaya yang tebal menyerangnya, dan pupil Cuhen menyusut, dan gelombang udara tak terlihat menyebar dari mata iblisnya. Tapi, saat ini, aura kuat lainnya menyerang ke arah ini. Mata surga, kekuatan surgawi. See you!